Ini harapannya mereka bisa menjawab ataupun ready, siap, kerja dari materi-materi yang diajarkan oleh si tutor. Materi di setiap kelas didesain secara up-to-date mengikuti dinamika kebutuhan pasar kerja. Kembelajaran dirancang fokus pada praktik untuk menguasai tools-tools terbaru yang digunakan oleh perusahaan. Selain mengasah hard skill, digital sekolah juga melakukan bimbingan soft skill dan persiapan karir secara menyeluruh. Mulai dari pembuatan portfolio, pembangunan personal branding, sesi HR sharing, pembuatan dan review CV serta cover letter, link in optimization, interview simulation, hingga one-on-one karir consultation. Saat ini, lebih dari 72 persen alumni digital sekolah sudah diserap oleh industri sebagai profesional di bidangnya masing-masing. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas pelatihan yang diadakan oleh digital sekolah. Kami menyadari bahwa perjalanan kami masih panjang. Namun, kami akan terus berusaha agar Indonesia bisa memiliki lebih banyak profesional yang berkelana digital dan siap untuk bersaing di industri global. Terima kasih untuk kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita bisa terus belajar dan berkembang bersama. Ide merintis digital sekolah berawal dari rasa penasaran saya terhadap proses pencarian kerja di Indonesia. Saya melihat GAP ketika banyak pencari kerja yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi anehnya, banyak juga perusahaan yang kesulitan untuk mendapatkan kandidat yang sesuai dengan yang mereka butuhkan. Di sisi lain, saya peduli dengan pendidikan. Dan berdasarkan pemahaman yang saya miliki, saya menyadari bahwa inti dari GAP ini adalah ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki oleh para pencari kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Hai, saya Aditya Soleh, CEO dari Digital Sekolah. Inilah cerita kami dalam mendukung para profesional Indonesia untuk menjadi lebih bertalenta digital. Berawal dari keresahan terhadap kondisi angkatan kerja di Indonesia, Digital Sekolah hadir untuk mengadakan pelatihan informal kahlian digital dengan biaya terjangkau, waktu fleksibel, pengajar kredibel, dan kurikulum sesuai kebutuhan industri. Untuk itu, setiap kelas dirancang dengan mindset kebutuhan pasar kerja. Bahkan, dalam proses penyusunan materi maupun pemilihan tutor, Digital Sekolah memastikan hanya berkolaborasi dengan praktisi ahli yang memiliki pengalaman lebih dari 3 tahun di bidangnya. Saat ini, Digital Sekolah sudah membuka lebih dari 200 kelas pelatihan dengan berbagai bidang keahlian, mulai dari data science, data engineer, digital marketing, hingga people development. Digital Sekolah juga menyediakan berbagai pilihan model pembelajaran, mulai dari offline, online interaktif, blended learning, hingga video learning. Pilihan berbagai model pembelajaran ini ditujukan untuk membuka kesempatan bagi semua orang yang ingin menguasai keahlian digital dari nol tanpa syarat pendidikan maupun latar belakang tertentu. Pada tahun 2022, Digital Sekolah menerima Sertifikat Education Alliance Finland, yakni lembaga sertifikasi edukasi non-formal ternama di dunia, yang menunjukkan bahwa kualitas kurikulum Digital Sekolah sudah memenuhi standar internasional. Nah, sebagai tutor, saya melihat bootcamp yang diadakan oleh Digital Sekolah ini benar-benar komprehensif, mulai dari teori sampai praktek itu diajarkan. Dan saya melihat juga tutor-tutor yang lain yang ada di Digital Sekolah juga merupakan praktisi yang sifatnya industri. Jadi kita paham, kebutuhan dari student ataupun murid-murid di Digital Sekolah ini, harapannya mereka bisa menjawab ataupun ready, siap kerja dari materi-materi yang diajarkan oleh si tutor. Materi di setiap kelas didesain secara up-to-date mengikuti dinamika kebutuhan pasar kerja. Pembelajaran dirancang fokus pada praktik untuk menguasai tools-tools terbaru yang digunakan oleh perusahaan. Selain mengasah hard skill, Digital Sekolah juga melakukan bimbingan soft skill dan persiapan karir secara menyeluruh. Mulai dari pembuatan portfolio, pembangunan personal branding, sesi HR sharing, pembuatan dan review CV serta cover letter, link-in optimization, interview simulation, hingga one-on-one karir consultation. Saat ini, lebih dari 72% alumni digital sekolah sudah diserap oleh industri sebagai profesional di bidangnya masing-masing. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas pelatihan yang diadakan oleh Digital Sekolah. Kami menyadari bahwa perjalanan kami masih panjang. Namun, kami akan terus berusaha agar Indonesia bisa memiliki lebih banyak profesional yang berkelanjutan digital dan siap untuk bersaing di industri global. Terima kasih untuk kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita bisa terus belajar dan berkembang bersama. Ide merintis digital sekolah berawal dari rasa penasaran saya terhadap proses pencarian kerja di Indonesia. Saya melihat GAP ketika banyak pencari kerja yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi anehnya, banyak juga perusahaan yang kesulitan untuk mendapatkan kandidat yang sesuai dengan yang mereka butuhkan. Di sisi lain, saya peduli dengan pendidikan. Dan berdasarkan pemahaman yang saya miliki, saya menyadari bahwa inti dari GAP ini adalah ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki oleh para pencari kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Hai, saya Aditya Soleh, VO dari Digital Sekolah. Inilah cerita kami dalam mendukung para profesional Indonesia untuk menjadi lebih bertalenta digital. Berawal dari keresahan terhadap kondisi angkatan kerja di Indonesia, Digital Sekolah hadir untuk mengadakan pelatihan informal kahlian digital dengan biaya terjangkau, waktu fleksibel, pengajar kredibel, dan kurikulum sesuai kebutuhan industri. Untuk itu, setiap kelas dirancang dengan mindset kebutuhan pasar kerja, bahkan dalam proses penyusunan materi maupun pemilihan tutor, Digital Sekolah memastikan hanya berkolaborasi dengan praktisi ahli yang memiliki pengalaman lebih dari 3 tahun di bidangnya. Saat ini, Digital Sekolah sudah membuka lebih dari 200 kelas pelatihan dengan berbagai bidang keahlian mulai dari data science, data engineer, digital marketing, hingga people development. Digital Sekolah juga menyediakan berbagai pilihan model pembelajaran mulai dari offline, online interaktif, blended learning, hingga video learning. Pilihan berbagai model pembelajaran ini ditujukan untuk membuka kesempatan bagi semua orang yang ingin menguasai keahlian digital dari nol tanpa syarat pendidikan maupun latar belakang tertentu. Pada tahun 2022, Digital Sekolah menerima sertifikat Education Alliance Finland, yakni lembaga sertifikasi edukasi non-formal ternama di dunia, yang menunjukkan bahwa kualitas kurikulum Digital Sekolah sudah memenuhi standar internasional. Sebagai tutor, saya melihat bootcamp yang diadakan oleh Digital Sekolah ini benar-benar komprehensif, mulai dari teori sampai praktek itu diajarkan. Dan saya melihat juga tutor-tutor yang lain yang ada di Digital Sekolah juga merupakan praktisi yang sifatnya industri. Jadi kita paham bahwa kebutuhan dari student ataupun murid-murid di Digital Sekolah ini harapannya mereka bisa menjawab ataupun ready, siap kerja dari materi-materi yang diajarkan oleh si tutor. Materi di setiap kelas didesain secara up-to-date mengikuti dinamika kebutuhan pasar kerja. Pembelajaran dirancang fokus pada praktik untuk menguasai tools-tools terbaru yang digunakan oleh perusahaan. Selain mengasah hard skill, Digital Sekolah juga melakukan bimbingan soft skill dan persiapan karir secara menyeluruh. Mulai dari pembuatan portfolio, pembangunan personal branding, sesi HR sharing, pembuatan dan review CV serta cover letter, link-in optimization, interview simulation, hingga one-on-one karir consultation. Saat ini, lebih dari 72 persen alumni Digital Sekolah sudah diserap oleh industri sebagai profesional di bidangnya masing-masing. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas pelatihan yang diadakan oleh Digital Sekolah. Kami menyadari bahwa perjalanan kami masih panjang. Namun, kami akan terus berusaha agar Indonesia bisa memiliki lebih banyak profesional yang berkelanjutan digital dan siap untuk bersaing di industri global. Terima kasih untuk kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita bisa terus belajar dan berkembang bersama. Ide merintis digital sekolah berawal dari rasa penasaran saya terhadap proses pencarian kerja di Indonesia. Saya melihat GAP ketika banyak pencari kerja yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi anehnya, banyak juga perusahaan yang kesulitan untuk mendapatkan kandidat yang sesuai dengan yang mereka butuhkan. Di sisi lain, saya peduli dengan pendidikan. Dan berdasarkan pemahaman yang saya miliki, saya menyadari bahwa inti dari GAP ini adalah ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki oleh para pencari kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Hai, saya Aditya Soleh, CEO dari Digital Sekolah. Inilah cerita kami dalam mendukung para profesional Indonesia untuk menjadi lebih bertalenta digital. Berawal dari keresahan terhadap kondisi angkatan kerja di Indonesia, Digital Sekolah hadir untuk mengadakan pelatihan informal kahlian digital dengan biaya terjangkau, waktu fleksibel, pengajar kredibel, dan kurikulum sesuai kebutuhan industri. Untuk itu, setiap kelas dirancang dengan mindset kebutuhan pasar kerja. Bahkan, dalam proses penyusunan materi maupun pemilihan tutor, Digital Sekolah memastikan hanya berkolaborasi dengan praktisi ahli yang memiliki pengalaman lebih dari 3 tahun di bidangnya. Saat ini, Digital Sekolah sudah membuka lebih dari 200 kelas pelatihan dengan berbagai bidang keahlian, mulai dari data science, data engineer, digital marketing, hingga people development. Digital Sekolah juga menyediakan berbagai pilihan model pembelajaran, mulai dari offline, online interaktif, blended learning, hingga video learning. Pilihan berbagai model pembelajaran ini ditujukan untuk membuka kesempatan bagi semua orang yang ingin menguasai keahlian digital dari nol tanpa syarat pendidikan maupun latar belakang tertentu. Pada tahun 2022, Digital Sekolah menerima sertifikat Education Alliance Finland, yakni lembaga sertifikasi edukasi non-formal ternama di dunia, yang menunjukkan bahwa kualitas kurikulum Digital Sekolah sudah memenuhi standar internasional. Sebagai tutor, saya melihat bootcamp yang diadakan oleh Digital Sekolah ini benar-benar komprehensif, mulai dari teori sampai praktek itu diajarkan. Dan saya melihat juga tutor-tutor yang lain yang ada di Digital Sekolah juga merupakan praktisi yang sifatnya industri. Jadi kita paham bahwa kebutuhan dari student ataupun murid-murid di Digital Sekolah ini harapannya mereka bisa menjawab ataupun ready, siap kerja dari materi-materi yang diajarkan oleh si tutor. Materi di setiap kelas didesain secara up-to-date mengikuti dinamika kebutuhan pasar kerja. Pembelajaran dirancang fokus pada praktik untuk menguasai tools-tools terbaru yang digunakan oleh perusahaan. Selain mengasah hard skill, Digital Sekolah juga melakukan bimbingan soft skill dan persiapan karir secara menyeluruh. Mulai dari pembuatan portfolio, pembangunan personal branding, sesi HR sharing, pembuatan dan review CV serta cover letter, link-in optimization, interview simulation, hingga one-on-one karir consultation. Saat ini, lebih dari 72 persen alumni digital sekolah sudah diserap oleh industri sebagai profesional di bidangnya masing-masing. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas pelatihan yang diadakan oleh Digital Sekolah. Kami menyadari bahwa perjalanan kami masih panjang. Namun, kami akan terus berusaha agar Indonesia bisa memiliki lebih banyak profesional yang berkelantar digital dan siap untuk bersaing di industri global. Terima kasih untuk kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita bisa terus belajar dan berkembang bersama. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Aku mau test mic dulu nih. Suaraku aman ya terdengar teman-teman semua. Boleh minta reactionnya dulu. Kalau suaraku aman terdengar, kalian kita cek nih udah beneran pada join apa abis join ditinggal kabur nih ya. Oke, makasih teman-teman untuk yang udah kasih reaksi. Suaraku aman ya, sepertinya ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat datang semuanya. Para calon data analis masa depan nih ya. Kenalkan, aku Indah yang hari ini akan menjadi MC sekaligus moderator ya di acara talk show pagi hari ini dengan judul Data Analyst Starter Guide, Unlocking Skills, Prospects, and Career Hacks nih. Nah ini acaranya memang didesain sama digital sekolah untuk memfasilitasi teman-teman yang mungkin tertarik ya sama karir data analis dan ingin cari tahu lebih dalam ya tentang karir ini. Seperti yang teman-teman udah tahu, nanti kita akan ada ngobrol langsung bareng dua orang data analis expert ya. Di sini teman-teman akan dapat insight secara langsung nih dari para praktisi terkait karir ini. Sebenarnya seperti apa sih, prospeknya kayak gimana, skill apa yang teman-teman harus persiapkan dari sekarang. Terus ada nggak ya tips-tips untuk meraihnya gitu ya. Nah mumpung ada dua orang praktisi yang akan menjadi narasumber di pagi hari ini, jangan sia-siakan kesempatan ini teman-teman, silahkan disimak dengan sungguh-sungguh dan nanti kalau ada sesi Q&A silahkan dimanfaatkan untuk langsung ya berdiskusi dengan para tutor. Nah sebelum kita mulai acaranya, mari kita berdoa dulu kali ya biar acaranya berjalan lancar, tidak ada halangan, teman-teman juga stabil nih internetnya biar lancar, biar maksimal juga ya insight yang didapatkan pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai juga nih aku mau nyapa-nyapa dulu ya teman-teman nih pada berasal dari mana ya, tinggal di kota mana, terus sehari-harinya pekerjaannya apa, mungkin kesibukannya apa kali ya, apakah mahasiswa atau lagi kerja terus tertarik switch karir jadi data analis gitu ya. Coba dong aku mau tes drop di kolom chat nih teman-teman, silahkan sebutkan nama domisili sama kesibukan yang teman-teman jalani sehari-hari ini sebagai apa, kita jadi juga bisa saling kenalan ya sama teman-teman yang lain ya. Ini teman-teman bisa chat nggak ya tim digital sekolah, apakah cuma moderatornya yang bisa chat ya? Aman ya, boleh dong coba teman-teman bisa, oh oke bisa ya. Oke, ini udah ada Kak Rizky nih, halo Kak Rizky, tinggal di Jakarta ya dan sekarang berkarir sebagai application support. Oh ini mungkin lagi lirik-lirik data analis untuk switch karir ya Kak Rizky ya. Terus kemudian ada Kak Faris, mahasiswa dari Semarang. Oke, gimana Mas Faris, semarang tetap panas atau hari ini lagi mendung? Ada Kak Fikri ya di Jakarta sebagai general of fair, tadi salah satu bang, wah keren ya, udah jadi general of fair tapi masih ikut kolatok digital sekolah untuk melihat prospek sebagai data analis ya. Oke, kata Mas Faris, mendung nih ya Alhamdulillah ya, jadi nggak terlalu panas ya semarang ya. Oke, ada Kak Febrian dari Mataram, wah ini cukup jauh nih ya, masih mahasiswa. Nah, ini ternyata banyak yang masih mahasiswa dan mungkin lagi cari-cari inspirasi, aku habis lulus berkarir jadi apa, wah kayaknya data analis menarik nih ya. Oke, ini udah pada ngedrop di komen ya, ada Kak Riani dari Tegal, masih mahasiswa juga. Terus kemudian ada Kak Wide dari Cilacap, sekarang lagi jadi job seeker. Oke, semoga setelah ini jadi terinspirasi ya, Kak Wide ya, jadi bisa memantapkan langkahnya untuk menjadi data analis nih di masa depan. Oke, wah ini ada dari Aceh, ada dari Bengkais, ada dari Cikarang, wah lengkap ya ini ya, kayaknya ya dari Sabang sampai Merauke ya. Oke, teman-teman terima kasih ya, boleh sambil di put ya, nama asalnya sama kesedukannya, jadi teman-teman juga bisa saling lirik-lirik sambil nambah koneksi ya di pagi hari ini. Ini emang orang-orang keren lah ya gitu, kalau yang lainnya Sabtu-Sabtu memilih untuk jalan, jalan atau hangout atau mungkin rebahan aja, tapi teman-teman bergabung ke sekolah talk kali ini untuk cari tahu mengenai data analis ya, aku mengapresiasi sekali nih, pilihan dan dedikasi teman-teman untuk meluatkan waktunya. Jadi, semoga bisa mendapatkan insight yang teman-teman harapkan ya. Oke, sebelum kita masuk ke acaranya, aku mau ajakin teman-teman pemanasan dulu ya, biar yang masih ngantuk-ngantuk, yang masih setengah sadar jadi lebih melek ya, kita akan main games dulu, tapi tenang, games-nya ini fun banget, silahkan siapkan konsentrasinya, ini akan dibantu sama team digital. Oke, udah nampak ya teman-teman layarnya, kita akan icebreaking dulu untuk bikin teman-teman lebih terang benderang nih matanya. Oke, kita mulai nih, icebreaking kita akan ada beberapa kuis yang teman-teman harus jawab nih. TTS, Tokateki Semauku, ini aku belum pernah tahu nih soalnya, mari kita lihat soalnya, seperti apa. Oke, games ini mengharuskan kalian mengisi huruf yang kosong dari satu kata yang out of the box. Silahkan simak contohnya, ini contohnya ya, kita lihat contohnya nih. Oke, contohnya, nah ini ada huruf S di kotak pertama, terus kemudian ada huruf A di kotak keempat, nah ini totalnya ada delapan huruf ya, ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ada delapan huruf, depannya S, nomor empatnya A, nah ini cluenya burung terbang dengan tuh. Bingung nggak tuh, ada delapan huruf ya. Oke, ada yang bisa nebak burung terbang dengan apa? Kita tes dulu nomor satu. Apakah kita mau langsung spill dulu jawabannya kita? Oke, sayapnya. Oke, kita lihat apakah benar dengan sayapnya. Coba kita spill jawabannya nih. Oke, dengan semangat dong, nggak Dela. Kalau nggak semangat, loyuk nggak sih? Oke, ini jadi jangan terkecoh ya teman-teman ya. Wrong answer only. Ini benar-benar cluenya tadi, ingat-ingat. Out of the box ya, jadi jangan jawab yang biasa-biasa aja. Oke, itu dia contohnya. Kita masuk ke pertanyaan pertama. TTS, lontong ya benar nih ya. Oke, langsung. Kita masuk. Pertanyaan pertama. Games, TTS, teka-tekis mau. Api yang terbakar ada A, bla 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 ya. Ada empat huruf, depannya A. Api yang terbakar ada, ya ini maksudnya gimana nih? Harus ada apanya nih ya. Api yang terbakar ada apanya nih ya. Oke, jawabannya asap. Ingat ya, tadi kata kuncinya adalah out of the box ya. Harusnya sih asap ya. Tapi, coba kita lihat ya. Kita spill jawabannya. Api yang terbakar ada A-nya. Ya kan, kalau nggak ada A-nya jadi P dong. Ya, boleh, boleh, boleh. Lucu-lucu. Itu ada yang benar ya, Kak Beni ya. Ada A-nya. Oke, Sip ini ujian hidup pertama ya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Kalau mandi harus pakai, nah nih, ada 1, 2, 3, 4, 6. Ada 6 huruf di huruf keduanya A ya. Ingat bahwa jawabannya harus out of the box. Kalau pakai gayung nggak out of the box dong. Itu mah jawabannya benar. Ini harus, kategorinya jawabannya tuh wrong answer only ya. Handuk. Mandi handuk. Oke, yaudah kita, apakah udah ada jawaban yang benar? Oke, kita spill ya. Jawaban kedua. Tangan. Kalau pakai kaki ya susah toh. Jadi, pakai tangan ya biasanya ya. Oke, pertanyaan ketiga. Ini udah gimana? Udah mulai emosi? Udah mulai panas? Oke, kayaknya satu lagi ya. Kita tidak bisa menelpon kalau handphonenya nggak punya. Nah ini, 5 huruf belakangnya A. Kalau nggak punya tangan gimana? Aduh, agak dark joke siat aku. Oke, jawaban dari Kak Febrian. Nggak ada nomernya. Nggak ada pulsa. Nggak ada HP-nya. Nggak ada tangguh ini, Pak. Kalau handphonenya nggak punya, 5 huruf belakangnya A. Apa nih, kira-kira? Kita tidak bisa menelpon kalau handphonenya nggak punya HP-nya. Ya iya, Kak Benny. Kayaknya udah mulai menyerah ya. Baik, kalau gitu kita spill aja daripada emosi ya pagi hari ini ya. Jawabannya adalah angka. Ya kalau nggak ada angka, mau mencet apa? Huruf ya kan? Bisa pakai Siri ya. Halo Siri, telepon Kak Febrian dong. Oke, kayaknya cukup ya. Ada 3 soal lagi ya. Apa ada lagi ya? Oke, terima kasih. Nah itu dia ya ujian kehidupan di Sabtu pagi ini. Gimana pada emosi atau pada semangat? Boleh minta reaction-nya dulu dong. Kasih jempol untuk tim digital sekolah yang udah memutar otak banget nih ya. Bikin soal TTS alias teka-teki semau ku buat teman-teman pagi hari ini ya ya. Mayan ya yang agak galau-galau sedikit terhibur lah ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah berpartisipasi nih ya. Tadi jawabannya walaupun banyak salahnya daripada benarnya ya. Nggak apa-apa. Yang penting kita selalu mencoba. Nah sebelum kita masuk ke acara utamanya ya. Ikut talk show bersama para tutor. Akan ada penjelasan singkat nih teman-teman mengenai digital sekolah dan nanti ada Q&A dikit ya. Jadi teman-teman yang mungkin udah mulai mengincar kelasnya bisa lebih jelas nih penjelasannya mengenai digital sekolah. Untuk itu apa disampaikan oleh Kak Nia. Waktu dan tempat aku persilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Indah untuk waktunya. Halo teman-teman, selamat pagi ya. Gimana teman-teman kabarnya di pagi hari ini udah semangat ya. Udah kalau misalnya tadi masih ngantuk-ngantuk semoga dengan games TTS-nya dari Kak Indah tadi semua disini sudah makin semangat dan melek ya untuk menyambut Sabtu yang sangat cerah ini gitu. Nah teman-teman, seperti yang tadi disampaikan Kak Indah gitu ya sebelum kita mulai masuk ke sesi utama sekolah TAK hari ini. Izinkan aku, Nia dari tim bisnis digital sekolah untuk coba memperkenalkan nih digital sekolah lebih dekat dengan teman-teman gitu. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu ya digital sekolah itu apa, programnya apa. Tapi mungkin ada yang belum tahu nih, jadi kita bisa kenalan lebih dekat karena nggak kenal maka nggak sayang gitu ya kalau kata pepatah mainstream. Oke, mungkin boleh dilanjut nih tim digital sekolah Kak Admin. Oke, nah teman-teman, jadi digital sekolah kita adalah platform edotech ya teman-teman yang mana kita berfokus untuk menghasilkan digital talent siap kerja melalui program bootcamp dan juga mini bootcamp. Nah teman-teman, kalau dari digital sekolah sendiri, selain nanti dapat pembelajaran ya, keterampilan digital, nanti teman-teman juga akan memperoleh fasilitas berupa blended learning ataupun real experience internship seperti itu. Nah, mungkin boleh dilanjut. Nah, di sini teman-teman ini terkait gambaran ya perjalanan digital sekolah gitu. Nah, saat ini teman-teman digital sekolah sudah punya lebih dari 30.000 register user ya. Bahkan di digital sekolah sendiri, kita punya community member nih teman-teman. Sudah lebih dari 3.600, sudah ada lebih dari 2.600 alumni gitu. Bahkan dari 2.600an lebih alumni itu sudah 72% memperoleh pekerjaan gitu. Nah, digital sekolah ini kita punya banyak program ya teman-teman ya, bootcamp, mini bootcamp, short course, video course, beasiswa, seperti itu. Dan digital sekolah kita juga punya hiring partner ya teman-teman. Jadi, ini perusahaan partner digital sekolah untuk nanti bisa membantu teman-teman bisa memperoleh pekerjaan. Dengan cara nanti digital sekolah bisa bantu rekomendasikan, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya nih teman-teman di next slide, di sini akan ada beberapa cerita ya dari para alumni digital sekolah gitu. Aku izin coba untuk bacakan sedikit gitu ya. Di sini ada Kak Lewis salah satunya. Saat ini dia bekerja di data engineer BRI. Kak Lewis bilang bukan anak IT, tapi bisa jadi data engineer di BRI berkat digital sekolah gitu. Ini masih terkait data ya, ini misalnya Kak Farhan nih saat ini kerja di data engineer Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Aku bisa switch career ke data engineer sebelum graduation gitu. Nah, siapa nih di sini teman-teman yang mau switch career juga gitu ya, pasti ada ya gitu. Nah, di sini sudah ada testimoninya langsung nih dari Kak Farhan. Oke, mungkin boleh dilanjut. Nah, di sini teman-teman dari aku mau coba ini ya, share beberapa learning topic nih yang ada di digital sekolah. Kita ada bootcamp ya teman-teman. Bootcamp ini adalah end-to-end learning dari digital sekolah ya. Benar-benar komprehensif. Biasanya untuk durasi belajarnya itu cukup ini ya, cukup lengkap dan padat gitu. Dari mulai satu setengah bulan sampai tiga bulan. Nah, di sini ada bootcamp learning topicnya, ada fast track data analytics, ada data science, ada data engineer, digital marketing. Ini beberapa contohnya. Lalu ada mini bootcamp learning topic nih teman-teman. Oke, kalau di mini bootcamp, oke di slide selanjutnya ya. Nah, di sini ada DevOps engineer, QA engineer, UI UX design, SEO specialist, seperti itu. Ini beberapa contoh mini bootcamp learning topic dari digital sekolah. Lalu kita ada juga nih teman-teman untuk short course-nya gitu. Oke, short course-nya di sini ada beberapa contoh kelasnya ya. Ada kelas data entry specialist, technical writing, job searching preparation, UI UX portfolio, seperti itu. Tapi nanti kalau lebih detail lagi nih Kak, untuk kelas-kelasnya, nanti teman-teman bisa kunjungin ya website-nya digitalsekolah.com ataupun ke Instagram-nya digitalsekolah. Sekalian di-follow ya gitu. Oke, boleh dilanjut nih. Nah, kabar baik buat teman-teman yang pastinya hari ini, teman-teman yang hadir di sini ya, pasti punya ketertarikan untuk belajar ataupun ingin tahu lebih terkait data analytics gitu. Jadi digitalsekolah kita saat ini sedang membuka beasiswa fast track data analytics teman-teman gitu. Nah, ini nanti kelasnya ataupun sesi pelatihannya akan dimulai di 8 Maret 2024. Kurang lebih akan ada 1,5 bulan selama 14 sesi pembelajaran gitu. Jadi per 1 sesinya itu 2 jam nanti teman-teman. Harinya nanti di hari Senin, Rabu, Jumat, di jam 7 malam sampai jam 9 malam. Kurang lebih seperti itu. Nah, pasti teman-teman juga ini ya penasaran beasiswa data analytics ini apaan sih gitu. Oke, mungkin boleh dilanjut nih ke admin. Nah, di sini ya teman-teman ya. Jadi untuk beasiswa fast track data analytics ini ya, jadi merupakan wujud kepedulian dari sekolah untuk teman-teman yang mau belajar skill digital. Jadi beasiswa ini berupa bantuan subsidi biaya pendidikan ya untuk 100 orang penerima beasiswa dengan total bantuan biaya nanti kurang lebih ratusan juta rupiah. Nah, jadi beasiswa ini terbuka banget untuk teman-teman yang di sini usianya minimal 18 tahun baik dari lulusan SMA, SMK, S1, S2 maupun S3 dari berbagai latar belakang. Kurang lebih seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pengen berkarir di bidang data analytics namun nggak punya background IT nih ataupun nggak punya background di bidang linier gitu ya. nggak perlu khawatir, jadi program beasiswa ini nanti bener-bener dirancang untuk mula dengan materi dasar ya seperti Excel, analisis data, SQL, Python, data frame seperti itu. Itu untuk kurang lebih gambarannya. Mungkin boleh dilanjut nih kakak admin. Oke, nah ini untuk fasilitasnya nih. Kalau tadi udah gambaran singkatnya ya, beasiswa data analytics itu ngapain. Nah, ini fasilitas yang akan teman-teman dapatkan gitu. Ada 8 fasilitas utama ya teman-teman ya. Yang pertama, nanti di sini teman-teman akan di dalam kelas itu akan mengerjakan proyek. Nah, proyek-proyek ini nanti berupa output Excel, SQL, Python untuk mengasah skill dan memperkuat portfolio teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua, teman-teman nanti akan memperoleh final portfolio end-to-end secara profesional yang bisa teman-teman pakai untuk memperkuat profile teman-teman. Nanti teman-teman bisa gunakan sebagai lampiran misalnya untuk melamar pekerjaan atau magang, ataupun misalnya nanti mau digunakan untuk memperkuat profile di LinkedIn, di CV, itu bisa banget. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman nanti akan dapat sesi sharing dan juga konsultasi karir ya dengan HR expert tanpa batas waktu. Lalu yang keempat tentunya, teman-teman nanti akan dapat bantuan professional branding juga nih untuk teman-teman bisa membranding diri teman-teman ini bisa lebih oke gitu ya nanti dibandingkan dengan kandidat lain. Kemudian yang kelima, nanti teman-teman juga akan dapat fasilitas yang gak kalah menarik, yaitu berupa experience sharing dengan tutor gitu. Dengan praktisi-praktisi tutor yang di data analitik digital sekolah. Kemudian yang keenam, teman-teman gak perlu khawatir, karena teman-teman nanti bisa mengakses seluruh materi ataupun rekaman pembelajaran ini tanpa batas waktu. Jadi kalau misalnya pelatihannya mungkin udah selesai gitu ya, jadi teman-teman tetap bisa akses gitu. Kemudian yang ketujuh, kalau tadi udah ada jadwalnya nih di malam hari gitu ya, tapi teman-teman tuh kayak misalnya pagi hari atau siang hari lagi review materi lagi, tapi bingung. Nah, di sini teman-teman dapat fasilitas yang oke banget, yaitu bisa konsultasi di luar jam kelas yang berlangsung. Selama masa pelatihan berlangsung ya. Wah, ini luar biasa banget untuk bisa dimanfaatkan. Kemudian yang ke-8, tentunya nanti di dalam kelas data analitik ini nanti akan fokus ke dalam praktik. Kurang lebih seperti itu. Oke, semoga sudah semakin tergambar ya teman-teman ya. Oke, mungkin boleh dilanjut nih kakak admin ke slide selanjutnya. Nah, ini untuk tambahan fasilitasnya, yaitu teman-teman nanti akan dapat certificate of completion ya, dari digital sekolah. Terus teman-teman juga akan masuk ke komunitas data entusias. Kemudian nanti teman-teman juga akan dapat report. Lalu teman-teman nanti juga akan memperoleh kurikulum yang berbasis industri. Kurang lebih begitu. Jadi, sudah lengkap banget lah di sini nanti ya. Nah, kemudian nih teman-teman alurnya ya. Alurnya gimana nih kak untuk alur seleksi beasiswa data analytics ini gitu. Oke, di next slide. Nah, di sini teman-teman ini untuk alurnya ya. Nah, jadi teman-teman ini alurnya nanti akan ada proses seleksi beasiswa dulu. Dimulai tanggal 11 Januari sampai 20 Februari 2024. Begitu. Jadi, di dalam proses seleksi ini nanti terdiri dari satu tahap ya teman-teman. Yaitu dengan mengisi formulir seleksi Fast Track Data Analytics Scholarship gitu. Jadi, di dalam formulir seleksi nanti juga terdapat kewajiban teman-teman untuk mengunggah CV. Jadi, bisa disiapkan juga CV terbaik teman-teman dari sekarang. Kemudian, selanjutnya nih nanti teman-teman akan dapat pengumuman di tanggal 23 Februari 2024. Seperti itu. Kalau misalnya teman-teman nanti mendapatkan pengumuman itu nanti akan dikirimkan melalui WhatsApp ya oleh tim digital sekolah. Kemudian, nanti akan ada proses pembayaran biaya pendidikan di tanggal 24 Februari sampai 6 Maret. Seperti itu untuk teman-teman yang lolos memperoleh beasiswa ini. Kemudian, nanti di tanggal 7 Maret akan ada sesi ini ya perkenalan kelas terkait bootcamp Fast Track Data Analytics. Kemudian, nanti kelasnya akan dimulai di 8 Maret sampai 26 April 2024. Jadi, ini untuk gambarannya. Kalau teman-teman misalnya mau screenshot dulu di sini ya, boleh banget. Oke, mungkin boleh dilanjut nih. Nah, di sini teman-teman jangan sampai kelewatan ya. Buat teman-teman yang punya ketertarikan untuk belajar data analytics ini, teman-teman jangan sampai kelewatan untuk memperoleh beasiswa dengan total ratusan juta rupiah ini. Dengan form pendaftarannya bisa scan di sini teman-teman untuk daftar atau di screenshot dulu boleh. Atau di sini dari Kak Bunga, tim digital sekolah sudah share linknya di kolom chat. Jadi, teman-teman boleh di copy dulu, disimpan dulu ya. Nanti akhir sesi sekolah talk ini bisa teman-teman cus buruan daftar beasiswa data analytics ini ya, teman-teman. Karena prosesnya cuma satu tahap aja gitu, cuma ngisi form itu aja. Kurang lebih seperti itu, teman-teman terima kasih banyak untuk waktunya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung di kolom chat ya. Nanti dari aku ataupun dari tim digital sekolah akan membantu teman-teman. Terima kasih dan ditunggu teman-teman untuk mendaftar ya. Thank you, thank you. Aku kembalikan lagi ke Kak Indah. Oke, terima kasih Nia. Ini menarik ya teman-teman yang mungkin memang udah punya ketertarikan nih di bidang karier data analytics ini. Boleh banget ya ikutan seleksi beasiswa dari digital sekolah. Nah, sudah disampaikan oleh Nia juga bahwa total subsidi biaya pendidikan yang diberikan digital sekolah ini nilainya ratusan juta gitu ya. Jadi, jangan sampai teman-teman melewatkan kesempatan ini, silahkan diikuti ya seleksinya dengan klik link yang sudah di-share oleh Kak Bunga di kolom chat ya. Nah, ini nih ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom chat. Mungkin kita bantu balesnya via chat aja ya gitu. Jadi, kita bisa sambil running acaranya. Oke, nah teman-teman silahkan kalau ada pertanyaannya terkait digital sekolah atau terkait program beasiswa fast track data analytics yang sudah dijelaskan sama Kak Nia tadi. Silahkan put pertanyaannya di kolom chat, nanti Kak Nia akan bantu jawab di kolom chat juga ya. Jadi, teman-teman yang mungkin punya pertanyaan serupa bisa sekalian terjawab ya rasa penasarannya. Nah, oke kita akan masuk ke sesi berikutnya. Kita akan memulai talk show-nya. Tapi sebelum itu, aku penasaran nih, ini kan udah banyak yang join ya teman-teman. Bahkan kemarin yang daftar itu nyampe 500 orang ya. Walaupun yang join nih lebih sedikit gitu. Tapi cukup menarik nih karena kita bisa simulin bahwa banyak banget yang tertarik ya ternyata di bidang karir data analytics ini gitu. Tadi kita lihat backgroundnya ada yang mahasiswa, terus ada yang udah kerja, tapi ikutan sekolah talk ini kan berarti punya rasa penasaran ya sebenarnya data analytics itu apa sih gitu. Nah, aku mau dong tahu nih kepoin teman-teman. Kenapa sih teman-teman tuh tertarik gitu ya untuk jadi data analytics gitu. Apakah kayaknya kerjaannya seru atau kayaknya kerjaannya tuh gajinya oke deh gitu. Atau kayaknya penasaran pengen ngulik data gitu. Nah, boleh dong di-share nih ya teman-teman. Kenapa nih alasannya teman-teman tertarik untuk berkarya di data analytics ya gitu. Nah, aku pengen sharing juga nih mungkin sama dua orang aja yang berani on-mic untuk jawab gitu ya alasannya tertarik jadi data analytics. Nanti dapet spesial hadiah nih dari digital sekolah ya. Aku akan spill di belakang nanti hadiahnya apa. Tapi aku mau panggil dua orang. Ada yang mau resen untuk nge-share. Oke, ini Kak Wahyu. Number one nih ya yang resen. Silahkan Kak Wahyu boleh mungkin on-mic atau on-camp kalian ya untuk nge-share. Apa sih alasannya kok tertarik jadi data analytics? Silahkan Kak Wahyu. Oke, nanti Kak Aswa ya selanjutnya. Silahkan waktu dan tempat. Halo. Selamat pagi semua. Mungkin mengapa ingin belajar data analytics? Karena yang pertama, jurusan di kuliah saya juga masuk ke salah satu di data analytics juga. Yang kedua, untuk prospek kerjanya atau hire-nya saya lihat juga lumayan banyak nih. Gitu, Kak. Oke, Kak Wahyu jurusan apa nih kalau boleh tahu? Jurusan sistem informasi. Oke, jadi masih nyambung dan terus ngelihat prospeknya kayaknya oke gitu ya, Kak Wahyu ya? Iya, Kak. Oh, oke. Sip, ada lagi nggak alasannya kenapa nih kok tertarik sama data analytics? Kemarin coba lihat-lihat di internet, kayaknya sih cocok sama saya sih. Maksudnya, bisa lah nyambung sama diri saya gitu. Oh, kayaknya jenis pekerjaannya cocok sama karakternya Kak Wahyu gitu ya. Yang suka ngulik-ngulik ya. Oke, thank you Kak Wahyu untuk penjelasannya ya. Jadi, lulus lagi kuliah, jurusannya sistem informasi, kemudian kayaknya linear nih sama data analytics dan melihat prospeknya bagus nih. Nah, nanti kita akan konfirmasi ya sama dua orang narasumbernya apakah emang bener nih prospeknya bagus ya. Thank you Kak Wahyu untuk sharingnya. Nah, nanti ini udah ada yang resen, tapi sorry Kak Nur karena keduluan sama Kak Aswa ya. Jadi, aku akan persilahkan Kak Aswa dulu untuk on, mungkin boleh on camp juga kalau berkesempatan ya untuk jelasin kenapa sih alasannya tertarik jadi data analytics. Silahkan Kak Aswa. Halo Kak, selamat pagi. Mungkin salah satu ketertarikan saya untuk menjadi data analytics yaitu ya memang ada di bidang komputer dan digitalisasi. Dan mungkin kemungkinan gitu ya Kak tahun-tahun ke depan itu profesi menjadi data analytics atau data atau digitalisasi yang lainnya gitu ya. Itu bakal kemakai banget Kak, itu di tahun-tahun depan kayak 2025, mungkin 2030 ke depan. Mungkin itu sih salah satunya saya menyukai profesi data analytics. Dan mungkin saat ini ingin mengulik data analytics sampai-sampai saya beli bukunya nih Kak. Oh, apa tuh? Oh, Python ya. Iya, Python. Keren, keren, keren. Berarti langkahnya udah mulai ditata nih Kak Aswa ya untuk meraih karir ini ya. Cool, cool, cool. Oke, jadi mirip sama Kak Wahyu tadi, Kak Aswa kayaknya ngeliat prospeknya ke depannya juga oke nih gitu. Jadinya mulik-mulik gitu ya Kak Aswa ya. Oke, nice, nice. Nanti jangan lewatkan kesempatan karena Kak Aswa bisa dan teman-teman juga ya nanya langsung nih ya sama dua orang praktisi yang akan sharing nih mengenai pekerjaan data analytics. Oke, thank you Kak Aswa untuk sharingnya. Kita masih punya waktu, nggak apa-apa deh satu lagi ya. Tadi kayaknya ada yang recent Kak Nur ya tadi ya. Silahkan Kak Nur kalau mau sharing. Kita masih punya dua menit lagi. Halo. Kedengeran nggak ya suara aku? Kedengeran, oke. Ya, jadi kenapa aku tertarik dengan data analis ya. Sebenarnya basic aku, aku juga udah lulus dari universitas dengan jurusan sistem informasi. Dan aku juga udah kerja kebetulan Kak dan kerja aku juga udah mulik-mulik data gitu. Cuman menurut aku, range yang aku pahami itu masih kayak terlalu basic mungkin ya. Jadi aku rasa penasaran aku tuh makin tinggi terkait data analis, terkait apa sih namanya data-data yang kayaknya bikin aku penasaran deh. Pokoknya gimana sih data analis pasti cangkupannya lebih besar lagi gitu. Karena kemarin juga aku skripsinya juga udah ngambil tentang hal auditing, udah kayak tentang mencari gap dari sesuatu lah pokoknya gitu ya. Jadi aku makin tertarik nih untuk belajar data analis lagi. Walaupun aku merasa ya, aku belum sekeren aswa nih udah sampe beli buku patentnya gitu. Udah kelah, mantep banget gitu. Tapi menurut aku namanya proses belajar itu nggak ada habisnya lah ya. Umur kita berapapun, kita tetap bisa asah ilmu lagi sih gitu. Kalau menurut aku, aku lebih ingin knowledge aku bertambah gitu. Cool, cool, cool. Jadi udah lulus dari sistem informasi, kemudian kerjanya udah ngulik-ngulik data, tapi kayak masih basic banget nih gitu ya Kak Elidya. Kayak kursus gitu ya. Masuk penasaran mereka masih tinggi banget. Oke, bener-bener. Karena kayaknya data analis tuh dunia yang luas ya gitu. Jadi Kak Elidya join karena penasaran sebenarnya data analis itu kayak gimana ya. Nah semoga di pagi hari ini bisa dapet banyak pencerahan ya Kak Elidya ya dari dua orang narasumber kita. Oke, terima kasih Kak Elidya, Kak Aswa ya. Dan satu lagi tadi Kak siapa aku lupa maaf ya. Jadi tiga orang yang sudah share nanti akan dapet hadiah spesial dari digital sekolah. Dan akan aku umumin nih hadiahnya apa. Nah untuk teman-teman yang belum berkesempatan untuk on make dan sharing gitu. Teman-teman masih punya kesempatan juga untuk dapet hadiah spesial dari digital sekolah. Kayak gimana caranya? Nah teman-teman bisa mulai bikin stories nih ya. Share-share keseruan apa yang teman-teman rasakan di hari ini gitu ya. Insight apa yang teman-teman dapatkan gitu. Simple aja bikin stories gitu ya. Terus nanti tag digital sekolah dan tag cakap gitu ya. Nanti akan dibantu sama tim digital sekolah untuk nge-share akunnya digital sekolah dan akun cakap. Yang harus di-share di storiesnya nanti akan dapet hadiah khusus ya untuk tiga orang menang. Jadi jangan berkecil hati yang belum on make tadi ya gitu teman-teman. Masih tetap dapet kesempatan untuk mendapatkan hadiah dari digital sekolah dan cakap gitu ya. Nanti akan aku spill di akhir ya. Apa sih sebenarnya hadiahnya? Caranya gampang sekali lagi tinggal bikin stories keseruan acara hari ini. Dan tolong jangan lupa tag akunnya digital sekolah dan cakap ya. Oke kalau gitu kita langsung masuk nih ke acara yang teman-teman pasti udah tunggu-tunggu ya. Karena tadi kayak benar-benar pada antusias banget ya dan tertarik nih sama data analis gitu. Nah ini udah ada dua orang tutor kita. Ada Mas Berlin dan Mas Nasmi. Apakah sudah hadir ya? Kalau Mas Berlin kelihatan nih di aku. Mas Nasmi nih. Halo Mas Nasmi apakah sudah hadir juga? Oke kita tunggu Mas Nasmi sebentar ya Mas Berlin ya. Oh oke ini Mas Nasmi sudah hadir juga. Wah ini seru nih ya timnya digital sekolah yang datang cewek-cewek narasumbernya cowok-cowok nih. Tapi tadi kayaknya data analis banyak juga cewek-cewek yang tertarik ya. Sebenarnya aku mau sapa dulu deh. Halo Mas Berlin dan Mas Nasmi gimana nih kabarnya? Halo-halo. Baik-baik. Baik. Mas Nasmi pakai kaos digital sekolah lo yang dedikasi banget. Terima kasih loh Mas Nasmi. Ini dipakainya khusus emang buat event aja. Betul ya. Nanti kita kirimin juga untuk Mas Berlin. Berarti ya kalau di sekolah top jadi bisa kompakkan. Terima kasih Mas Berlin dan Mas Nasmi ya udah mau join nih di pagi hari ini. Sesuai yang mungkin udah di... Ini ya kita lihat sama-sama ternyata antusiasme mengenai data analis ini tinggi banget ya Mas Nasmi dan Mas Berlin. Dan bahkan kemarin yang daftar sekolah top ini tuh nyampe 550 orang lebih gitu. Jadi kan kita bisa lihat bahwa animo angkatan kerja gitu ya anak-anak muda terhadap karir ini tuh tinggi banget gitu. Nah kebetulan nih dua orang yang udah hadir bareng kita nih udah duluan nih ya udah parasuhu ya di bidang data analis gitu. Nah mungkin teman-teman penasaran sebenarnya data analis tuh kerjanya ngapain sih gitu. Nah tapi sebelumnya aku mau kasih kesempatan dulu untuk Mas Berlin dan Mas Nasmi memperkenalkan dirinya ya. Mungkin boleh diperkenalkan dan sekarang bekerja sebagai apa dan kesibukannya sehari-hari seperti apa. Silahkan mungkin Mas Berlin dulu kali ya. Mau gak Mas Berlin? Oke thank you Kak Indah ya. Oke untuk teman-teman perkenalkan saya Subberlin Sinaga. Menurut saya saat ini adalah business intelligence analyst di sebuah startup di Indonesia. Untuk saat ini kesibukan saya ya kalau sekarang karena ini akhir bulan itu lebih banyak melakukan checking performance gitu ya. Karena sebagai BI salah satu tugas utama saya adalah memastikan atau mereport achievement record dari teman-teman sales. Kemudian untuk nanti dilakukan forcing dan dilakukan atau dibuatkan report achievementnya. Jadi paling itu aja sih kesibukan saya untuk saat ini Indah. Oke jadi udah akhir bulan nih udah mau siapin report-report ya Mas Berlin ya. Nah ini unik ya karena titelnya tadi bukan data analyst tapi business intelligence analyst ya Mas Berlin ya. Nanti aku spill lagi gitu aku kulik lagi nih hubungannya gimana sih kok namanya beda role-nya ya. Nah ini seberapa luas sebenarnya dunia data analyst ini gitu. Tapi sebelumnya kita masuk ke Mas Nasmi dulu. Mohon diperkenalkan ya Mas Nasmi dirinya silahkan. Oke terima kasih Mbak Indah. Halo Mas Berlin dan halo teman-teman semua perkenalkan nama saya Nazmi Tamara. Saat ini saya bekerja sebagai research and analytics manager di Populix. Itu salah satu perusahaan research dan data analysis juga gitu. Terus itu juga baru sebelumnya saya sebagai data analyst di salah satu e-commerce gitu. Masih satu grup kayaknya sih sama Mas Berlin. Tapi udah pisah ya Mas. Saudara jauh kayak saudara jauh tapi sudah berpisah ya gitu. Aduh udah mulai kesil. Silahkan dikira-kira ya. Jadi memang di data analyst bener tadi ketambah Indah agak luas gitu ya. Capupannya titelnya terus juga industri-nya nanti kita bisa coba ulik-ulik bareng gitu ya. Apa aja yang menjadi kelebihan dan kekurangan mungkin di masing-masing industri, masing-masing title gitu ya. Kalau kesibukan ya mirip lah ya. Udah akhir bulan tuh biasanya memang banyak closing, banyak report yang harus dikirim gitu-gitu ya. Jadi biasanya tonenya itu ya di akhir bulan agak padat gitu. Nanti slowdown lagi gitu-gitulah ya. Nanti kita mungkin bisa cerita lebih lanjut juga. Terima kasih Mbak Indah. Oke siap nah ini mungkin karena emang Mas Dirlin dan Mas Nazmi ini udah cukup senior ya. Udah lebih dari sekitar 5 tahun ya. Jadi emang udah report-report gitu ya kalau akhir bulan kayak gini teman-teman. Nah tapi kan sebelum jadi senior pernah jadi junior juga kan ya. Pernah jadi entry level juga. Nah pasti banyak nih teman-teman yang bisa dikepoin nih dari Mas Dirlin dan Mas Nazmi hari ini. Makanya jangan sia-siakan kesempatannya. Nah terus aku mau ini Mas Nazmi dan Mas Dirlin ini kan rolnya beda ya. Kayak tadi Mas Dirlin bilangnya bisnis, intelligence, analis. Nah kalau Mas Nazmi emang dulu data analis terus sekarang lebih ke research dan analis gitu ya Mas Nazmi. Aku boleh tolong dong di-share-in ke teman-teman gitu ya. Sebenarnya kalau di kantor gitu ya daily tasknya data analis itu kayak gimana sih Mas Dirlin dan Mas Nazmi? Ya mungkin aku gantian ke Mas Nazmi dulu kali ya gitu. Bagaimana sih Mas biar teman-teman ada bayangan ya gue data analis tuh gue sehari-hari harus bisa ngapain gitu Mas Nazmi kira-kira. Oke. Ya terlepas dari title ya. Yang pasti mungkin teman-teman nanti sebelum masuk ke perusahaan itu dilihatnya jangan title-nya aja tapi juga job desk-nya gitu ya. Karena biasanya memang banyak perbedaan title tapi job desk-nya mungkin mirip-mirip gitu. Kalau secara umum memang yang namanya data analis ya sesuai secara harfiahnya ya itu menganalisis data gitu. Jadi kita memang melakukan end-to-end itu dari mulai mengambil datanya gitu ya. Itu baik menggunakan SQL misalkan di database atau mungkin dapat dari data sekunder dan lain-lain gitu ya. Lalu ya kita menganalisis dengan berbagai metodologi, algoritma, dengan tools dan macam-macam lah ya itu disitu. Dan itu bisa berbeda-beda ya setiap kasus, setiap proyek itu bisa beda-beda. Dan hasil akhir yang output yang diharapkan ya kita dapat sebuah insight, sebuah rekomendasi atau bahkan mungkin sebuah decision gitu ya. Jadi dari angka yang tadinya hanya angka aja gitu ya di satu Excel misalkan atau satu database. Nah itu bisa jadi sebuah insight, sebuah decision kita harus ngapain gitu. Nah biasanya memang data analis ini bergerak sebagai yang memberikan insight dan rekomendasi gitu. Walaupun decision-nya itu bisa jadi dipilih ataupun ditentukan oleh tim lain gitu ya, tim bisnis atau mungkin si level langsung gitu. Mungkin itu sih secara umumnya ya. Berarti sebenarnya pekerjaan data analis ini memang udah terangkum sama namanya ya Mas Nasmi ya mengatasi data untuk kasih rekomendasi ya. Oke kalau Mas Berlin gimana Mas namanya bisnis intelligence analis nih? Tapi apakah daily tasknya sehari-hari ini gimana sebetulnya? Mohon dispil dong Mas kepada teman-teman yang baru mau masuk ke dunia ini Mas. Ya benar banget, setuju banget sama Mas Nasmi ya. Sebenarnya kalau untuk penamaan role itu sendiri itu bergantung banget sama perusahaan, life decision, their decision, kebutuhan company-nya seperti apa. Jadi kayak yang dibilang Mas Nasmi tadi, kalau misalnya kita mau ngelamar ke satu posisi, jangan hanya dilihat role-nya doang gitu. Karena sometimes role-nya berbeda tapi job desk-nya sama. Yang perlu kita lihat adalah job desk-nya. Sebenarnya kita mau ngapain? Kalau BI sendiri, kalau di perusahaan saya itu nggak melakukan analisis untuk memberikan rekomendasi gitu kan, tapi lebih ke dashboarding-nya gitu, fokus ke intelligence-nya. Ambil data, kemudian build matrix. Misalnya kita mau membuat satu matrix tertentu, nah itu yang nge-build query-nya adalah team BI-nya gitu. Mau logiknya seperti apa, filternya apa, apa aja yang diambil, apa aja yang dibuang, seperti itu. Kemudian yang kita banyak lakukan juga adalah dashboarding gitu. Jadi berbeda dengan data analis yang memang melakukan analisis data dengan menggunakan kaida statistika, sedangkan kalau BI ini lebih banyak memberikan insight via dashboard gitu. Tapi kebanyakan insight-nya itu nggak kita tulis gitu. Hanya kita tampilkan dalam bentuk dashboard, nanti si decision maker sendiri yang ambil, oh, insight ini, oh, visualisasi ini, insight-nya adalah ini gitu. Oh, oke. Mungkin tergantung sama skala perusahaan juga kali ya, Mas Berlin dan Mas Nasmi ya, kayak semakin besar, semakin spesifik role-nya kayak gitu ya, Mas Berlin dan Nasmi. Oh, oke. Jadi ingat ya, teman-teman, pesan dua orang senior kita jangan melihat judul titelnya aja, tapi lebih melihat job deskripsinya kayak apa ya, gitu. Mungkin kalau perusahaan yang lebih kecil, role-nya data analis, tapi harus bisa data sains juga memungkinkan juga ya, Mas Berlin. Sampai engineer mungkin ya. Sampai data engineer bahkan ya. Jangan dipalu ganda ya, apalagi mau gue ada ya. Oke, oke. Jadi, sekali lagi teman-teman, kalau mau fokusnya mengerjakan data analis, berarti harus melihat job deskripsi di lawan pekerjaannya ya, Mas Nasmi, sama Mas Berlin ya. Oke, mungkin aku lanjut ke Mas Berlin lagi nih ya. Kalau tadi kan kebetulan yang share nih teman-teman tuh jurusan sistem informasi ya, ada dua orang yang share tadi. Kalau Mas Berlin sendiri gimana nih, Mas? Apakah emang dari jurusan IT nggak dulu kuliahnya terus berkarir di bidang data ini? Kalau dibilang linear, nggak sih ya. Karena sebenarnya aku dari manajemen ekonomi gitu. Jadi, ya nggak punya background IT sama sekali gitu. Jadi, kalau misalnya kita ngomongin, apalagi dulu aku waktu di perusahaan kecil, ya palugada gitu. Everything I have to do gitu. Dari mulai data engineer, data warehouse, kemudian extracting data semuanya sampai dashboarding, sampai bikin analisis itu semuanya dilakuin gitu. Tapi aku nggak punya background IT gitu. Jadi, backgroundnya terus dari mana bisa join, karena dulu aku ikut bootcamp gitu. Oke, tahun berapa tuh Mas Berlin, Mas? Ikut bootcamp ya, Mas? Tahun 2018, pertengahan itu di Juni, terus 2019 awal itu selesai sih, Mas Berlin. Berarti kita bisa bilang kalau switch carrier juga ya, Mas Berlin ya? Betul, aku switch carrier. Dari manajemen ke IT. Oke, karena tadi ada Python, ada SQL. Rasanya kalau nggak belajar juga, ya gimana cara menguasainya ya, Mas Berlin ya? Oke, oke. Nah, mungkin kita sambung nih sama Mas Nasmi. Kalau Mas Nasmi, gimana Mas dulu latar belakang pendidikannya, Mas? Kalau saya mungkin bisa dibilang linier ya, karena kebetulan kuliahnya pun di statistik gitu. Tapi yang menjadi catatan sebenarnya, dulu itu statistik mungkin lebih banyaknya memang di metodologinya, statistiknya aja gitu ya. Dulu komputasi itu agak jarang gitu. Python aja saya baru kenal sebenarnya setelah bekerja gitu. Jadi, jangan minder juga mungkin ya bagi teman-teman yang bukan statistik gitu. Saya pun yang dari statistik sebenarnya banyak belajar lagi itu setelah bekerja gitu ya. Karena perkembangan teknologi kan ini juga cepat banget ya kayaknya. Saya lulus 2017 itu belum banyak tuh yang pakai Python, SKL itu ada dikit-dikit lah ya, belum secanggih sekarang gitu. Tapi di situ ya mau nggak mau kan harus tetap mengikuti perkembangan, harus belajar lagi, dan akhirnya ya mungkin berkarir di data analis gitu. Walaupun ya secara basic statistik mungkin sudah ada dari kuliah gitu sih mungkin ya. Oke, mungkin menambahin juga karena kalau di kampus tuh kebanyakan teoritis juga sih Mas Nasmi ya. Jangan yang benar-benar langsung praktikal ya. Jadi, teman-teman nih, kebetulan nih seimbang ya narasumber kita nih ya. Satunya dari statistika gitu, tapi satunya dari manajemen gitu. Jadi, yang mungkin bukan dari statistik, bukan dari ID, jangan berkecil hati gitu. Nah, mungkin aku mau konfirmasi sekali deh sama Mas Deryn aja ya. Mas, tapi kalau misalkan dari kondisi pasar kerja sekarang ya gitu, perusahaan tuh kayak mengawajipin harus jurusannya linear nggak sih Mas untuk masuk ke posisi data analis ini? Hmm, sebenarnya tergantung sih ya. Wah, enggak. Kalau misalnya di perusahaan swasta, apalagi semakin besar perusahaannya, justru semakin agile gitu. Justru mereka lebih ngejar yang passionate. Karena mereka sadar bahwa suatu pekerjaan itu hanya akan selesai A+, kalau dikerjakan oleh orang yang punya passion di situ gitu. Jadi, mereka nggak peduli mau kamu background apa, mau kamu lulusan apa. As long as kamu punya passion dan kamu punya kompetensi di situ, mereka akan accept gitu. Jadi, kayak aku ketika interview, aku bilang sama HR-nya, aku bukan lulusan statistik. Karena aku lihat di situ ada test statistik. Aku bukan lulusan statistik. Apakah that's fine for you? Dan dia bilang, no, it's fine for us. As long as you know the basic of the statistic, at least until the middle stage gitu. Jadi, as long as kita mau belajar, mereka nggak peduli kita lulusan apa. Yang penting passionate, kemudian kita mau terus belajar, dan kita punya kompetensi, they will be fine. Cuman mungkin tantangannya sekarang adalah kalau perusahaannya lebih rigid gitu. Such as misalnya kementerian, kemudian BUMN, biasanya mereka rigid gitu. Like, kamu harus lulusan data kalau mau kerja di bidang data. Atau kamu lulusan IT kalau mau bekerja di bidang IT gitu. Mungkin itu sih tantangannya. Tapi kalau di swasta, biasanya sangat agile sekali. Oke, betul-betul. Jadi, kalau memang mau jam gitu ya, dari bidang satu ke bidang lain, ya lebih mudah gitu ya, Mas Berlin. Kalau melihat pasarnya di perusahaan swasta ya, Mas Berlin. Karena tadi ya lebih agile, dan tadi kata kuncian adalah passionate ya. Tapi bener sih gitu ya, kalau Mas Nasmi, Mas Berlin, emang orang yang nggak suka ngulik gitu, mungkin nggak tahan sampai tujuh tahun, lima tahun ya di karir ini ya. Oke, cool, cool. Oke, aku lanjutin ke Mas Berlin sekalian deh kalau gitu. Mas Berlin kan switch karir ya gitu. Tapi gimana sih Mas perjalanannya untuk akhirnya nemu, oke kayaknya aku mau ke data analis deh gitu. Mungkin teman-teman di sini kan juga banyak ya yang pengen switch karir gitu. Kayak momentumnya gimana sih Mas gitu. Kayak tadi kan ada yang melihat prospect dan sebagainya. Tapi kalau tahunnya Mas Berlin kan mungkin nggak, nggak semaksifkan informasinya kan ya gitu. Nah perjalanannya gimana tuh Mas untuk akhirnya jumping ke data analis ini? Jadi sebenarnya ini nggak sengaja ya, passion yang ditemukan secara tidak sengaja gitu. Bahkan saat kuliah juga nggak kepikiran gitu. Jadi waktu itu aku join ke perusahaan kecil, literally kecil yang datanya bener-bener masih messy atau berantakan. Waktu itu aku AR, jadi tugasku adalah menagi hutang ke supplier-supplier kita gitu. Nah, ketika aku nagi hutang, aku tanya ini pembayarannya gimana? Mereka balik marah. Bukan lagi ngomong tapi marah. Kami udah bayar dari tahun lalu, kenapa baru ditagihkan sekarang gitu kan. Terus pas aku rekon, rekonsiliasi antara data bank sama data pembayarannya, data hutangnya, loh ternyata bener nih mereka udah bayar gitu. Tapi nggak pernah tercatat gitu. Padahal kan itu udah satu tahun dan itu sangat fatal kalau di AR kan gitu. Nah, lalu aku kepikiran gimana nih cara merapikan data perusahaan ini gitu. Sementara aku nggak punya basic data, aku mau semuanya automate. Nggak mau manual karena aku capek gitu. Ya, simpelnya aku males untuk manual gitu. Jadi, aku mencari cara bagaimana biar di automate. Lalu kemudian ada tuh iklan, dulu kan iklan di Instagram ya, nggak ada iklan di mana-mana, kalau dulu masih Instagram. Ada iklan like bootcamp data analytics untuk menjadi seorang data analis. Lalalalalala gitu. Terus aku lihat di situ merapikan data atau data preprocessing secara otomatis dan lain sebagainya dengan menggunakan waktu itu AR, bukan Python. Jadi, aku basicnya belajarnya dari AR. Nah, tertariklah itu kan gitu. Jadi, dari sana aku ikut kursus 6 bulan itu. Loh, ketika aku merapikan datanya kok seru gitu. I find so many things gitu. Oh, kok aku lebih enjoy merapikan datanya daripada nelponin orang untuk nagih gitu. Nah, karena pada saat itu di company-nya nggak punya tim data, aku datang tuh ke atasanku. Bilang, bos, udahlah aku aja lah yang handle datanya. Aku rapihin, aku susun semuanya gitu. Terus kata bosku, karena memang kita juga akrab, kita dekat, dia bilang, oke, aku akan ajuin ke manajemen, tapi nanti kamu sendirian ya. Nggak ada teman ya, karena memang belum ada tim data di kantor. Oke, fine, aku bilang. Ternyata manajemennya agree, aku masuk tuh ke tim data. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata aku butuh lebih nih. Tapi nggak ke-cover sama perusahaan, karena waktu itu aku masih baru. Terus kayak, ya nggak ada orang yang data heavy lah di kantor itu gitu. Jadi data bukan sesuatu yang utama untuk mereka, sementara curiosity aku semakin tingkat gitu. Akhirnya I decide bahwa, oh kayaknya aku butuh perusahaan yang lebih besar untuk belajar lebih banyak. Setidaknya aku butuh mentor, supaya aku bisa lebih baik di bidang ini gitu. Jadi yaudah karena passionatenya di situ. Kemudian ada suatu perusahaan yang lagi ngadain challenge gitu. Jadi kalau kamu lulus challenge-nya, kamu akan dapat kesempatan untuk interview. Kalau kamu lulus interview, yaudah kamu join company-nya gitu. Jadi dari situ, ternyata aku lulus challenge-nya, lulus interview-nya, akhirnya join ke their company yang sangat-sangat memupuk skill aku di sana sih. Oke. Cukup menarik ya, berawal dari dimarahin sama orang gitu ya, terus muncul keinginan untuk doing extra miles dan dibangin dengan kemalasan tadi. Dan akhirnya masuk ke data analis. Oke, ini ceritanya menarik sekali ya, Mas Berlin ya gitu. Mungkin teman-teman yang nggak dari IT gitu ya, atau sekarang menekuni pekerjaan lain gitu ya, mungkin bisa terinspirasi nih. Makasih Mas Berlin ya gitu. Aku lanjut nih. Kalau Mas Nasmi gimana Mas gitu? Journey-nya untuk masuk ke data analis gitu ya, pada tahun tersebut kan ya belum cukup populer ya, Mas Nasmi, yang nggak kayak sekarang lah ya gitu. Awalnya, apa sih? Ya, mungkin kalau saya memang masih agak lurus-lurus kayaknya ya. Jadi, dari dulu memang pas kuliah itu udah ada, waktu itu ada magang ya. Kalau sekarang kan udah ada kampus merdeka gitu, dulu mah belum ada gitu ya. Dulu kita harus nyari sendiri, terus coba masuk. Nah, di situ saya masuk di salah satu perusahaan, dan masuk sebagai data analis, di situ ngeliat, ternyata memang cukup menarik gitu ya. Dan yang waktu dulu itu mungkin ada per, agak galau itu mungkin pilihannya adalah mau fokus ke data analis, data scientist gitu ya, kalau anak statistik tuh biasanya, atau mungkin data engineer gitu sekalian, yang lebih engineering lah. Waktu itu yang paling rame memang data scientist sih, yang bener banyak, yang switch gitu ya, terus perusahaan-perusahaan startup waktu itu cukup, punya harga yang tinggi juga gitu, di data scientist. Tapi memang yang saya lihat, kenapa ujungnya ke data analis, karena kalau di, mungkin nanti Mbak Asbari juga bisa cerita ya, perbedaan antara dua rol ini gitu ya. Kalau yang saya lihat, memang data analis ini, walaupun fokus di data, tapi dia juga harus ngerti bagaimana bisnisnya itu berjalan gitu ya. Jadi, analisis-analisisnya ini tuh, juga harus connect nih, dengan apa yang menjadi problem bisnis gitu. Tapi kalau data scientist, memang lebih banyaknya itu ke bagian implementasi machine learningnya gitu ya. Jadi, kita harus programmingnya lah, harus lebih jago gitu ya. Terus, juga bagaimana optimasi dari sebuah sistem gitu-gitu. kalau saya memang agak, apa ya, agak senangnya itu ya, kalau ngulik dari sisi industrinya gitu. Bagaimana bisa nge-soft business, present ke orang, terus dari data ini harus jadi apa, dan lain-lain. Akhirnya, berfokus di data analis gitu. Dan sampai sekarang, pas di perusahaan yang baru ini, juga agak masuk ke research, jadi, tidak lagi full data analis yang memang data internal gitu ya, tapi juga harus nge-reset lagi yang data lainnya gimana, terus juga apakah ada data pembanding, dan lain-lain. Jadi, mungkin lebih pasnya ke situ gitu. Tapi kalau teman-teman memang punya passionnya, lebih ke programming gitu ya, misalkan, atau bahkan ke infrastruktur, ya sebenarnya data, engineer, data scientist, juga menjadi pilihan menarik sebenarnya gitu. Dari, dari area data ini gitu ya. Atau kalau tadi senangnya visualisasi gitu, terus bikin dashboard, mungkin yang BI dan memang khusus dashboard ini juga ada beberapa ya, yang memang spesifik gitu sih. Jadi, disesuaikan juga ya. Gangnya ada banyak ya mas ya, sebenarnya ya, tim data ini ya gitu. Oke, oke. Menarik nih kalau mas Nasmi, cukup lurus ya, statistik, terus tukang ulit data, terus kemudian data analis gitu. Tapi ini menarik ya mas Nasmi, aku mikirnya, justru kalau misalkan background pendidikannya itu kayak, we'll say, ekonomi, manajemen, justru mungkin akan ngelengkapin knowledge soal bisnis domennya tadi ya mas Nasmi ya. Iya. Itu yang jadi ini juga ya, mungkin bagi teman-teman yang non-exact gitu ya, mungkin data analis itu pas hampir digunakan sih sebenarnya di semua perusahaan gitu ya, di semua industri gitu, walaupun mungkin namanya nggak data analis spesifik gitu ya, tapi apakah ada analisnya ataupun yang lain gitu. Tapi hampir semuanya itu menggunakan data gitu, dan itu harus dianalisis. Bisa jadi, tidak semua perusahaan punya data saintis gitu ya, tapi hampir pasti sih punya data analis biasanya gitu. Karena ada yang memang mereka analisis, dan ya kalau punya data pasti harus dianalisis juga, jangan sampai datanya, ya tadi mungkin berantakan aja gitu ya, terus nggak diapa-apain, ujungnya malah nggak kerekon dan lain-lain. Nah, itu butuh orang yang memang merapikan, terus bahkan juga menjadikan sebuah insight, sampai akhirnya rekomendasi dan decision-nya itu berbasiskan data gitu, bukan berbasiskan feeling lagi gitu. Kan masih baik tuh CEO yang saya pengennya ini, pengennya itu padahal datanya tidak berbicara seperti itu gitu. Berdasarkan mood owner dan CEO. Oke, ini saya, suasana hati saya lagi seperti ini nih, kita melakukan ini, itu yang susah ya, dan dengan data itu jadi kita sebagai pekerja pun bisa merekomendasikannya pun, argumennya lebih strong ya, Mas Nasri dan Mas Berlin ya, dengan data itu ya. Kalau dulu kan CEO atau owner bilang apa, ya kita, ya udahlah gitu, tapi dengan data kita jadi bisa mendebat itu dengan lebih legit ya, Mas Nasri ya. Oke, nice, nice. Ini menarik nih, tapi Mas Nasri kan tadi Mas Berlin juga sempat mention ya, kalau di 2018 itu pakai R ya, sekarang kita rame-nya itu Python gitu-gitu ya. Nah, kalau rekomendasi dari Mas Nasri nih ya, di masa sekarang ya, 2024 ini, kalau ini teman-teman pengen memulai karir sebagai data analis ya, apa sih yang harus dipelajari gitu, dari basic-nya kan kadang-kadang kita kalau otodidak itu suka, aduh, aduh, mana dulu nih gitu kan ya, ya learning path-nya itu sangat tertata gitu. Nah, kalau rekomendasi diri Mas Nasri nih, start-nya itu sebaiknya dari mana sih Mas Nasri untuk memulai jadi data analis ini? Oke, mungkin sebelum ke programming ya, menurut saya sih yang paling mungkin untuk dipelajari itu sebenarnya di Excel dulu gitu ya, bagaimana teman-teman bisa ngeliat data, terus datanya diapain gitu ya, jangan trauma dulu, jangan takut dulu dengan angka gitu ya, karena kalau udah takut sih, biasanya memang kesanannya agak susah gitu. Liat-liat dulu, oh data itu dari yang sedikit ke medium ke banyak, itu kira-kira gimana terus harus diapain gitu. Biasanya memang di kurikulum data analis juga, kalau di secara sekolah kan masuk dulu lewat Excel gitu ya, baru setelah itu, setelah datanya, memang teman-teman udah dapet, sensenya nih, oh data tuh seperti ini, angkanya seperti ini, strukturnya seperti ini, masuklah nanti ke SQL, misalkan database ya, nah di database itu, teman-teman gimana mensarikan data, mengquery data yang memang besar gitu, jutaan row, jutaan kolom, misalkan gitu, bagaimana bisa masuk, satu kolom bisa digrab gitu ya, jadi sebuah data set gitu. Nah baru dari situ untuk analisisnya, toolsnya sebenarnya macam-macam ya, tadi saya juga sebenarnya pas kuliah itu belajarnya R gitu, karena memang statistical method itu banyak memang di R, tapi kesininya, Python itu menjadi pilihan karena, lebih mudah dipahami sih sebenarnya, lebih mudah untuk, apa ya, bahasa pemrograman itu masih mirip-mirip bahasa manusia, kalau kata ini ya, pemrograman gitu, terus secara tutorial, secara package juga udah banyak masuk juga, jadi teman-teman belajarnya itu gak terlalu susah, tapi ada beberapa memang yang di Python belum bisa, kalau yang lebih dalam biasanya masuk ke R, atau mungkin kalau anak-anak ekonomi ada stata gitu-gitu, itu sebenarnya bisa juga jadi salah satu opsi gitu ya, tapi sejauh ini sih sebenarnya Python menurut saya cukup meng-cover banyak metode, banyak algoritma gitu, jadi kalau belajar dari situ, udah bisa dari situ sebenarnya udah oke, walaupun nanti mau belajar tools lain, sebenarnya gak terlalu susah, gak dari nol banget, karena kan teman-teman udah dapet basicnya tuh ya, di Python, baru setelah itu misalkan mau menambah lagi skill ke dashboard, misalkan bisa pakai Tableau, Google Data Studio gitu, baru nanti dari sebuah itu, yang jangan lupakan juga teman-teman harus bisa mengkomunikasikan datanya gitu ya, harus tahu gimana menceritakan datanya, harus tahu data ini tuh artinya apa gitu, jangan sampai udah tahu toolsnya, udah tahu angkanya, tapi gak tahu nih artinya apa gitu, mungkin sih kayak gitu ya journey dari sisi tools, dan dari sisi software gitu, mungkin kalau Mas Berlin mungkin bisa nambahin ya, oke boleh, boleh deh langsung Mas Berlin, sikap tambahin Mas Berlin, kalau untuk yang switch carrier nih, mendingan startnya dari mana nih Mas Berlin, biar gak, biasanya kan overwhelm ya, kalau belajar gitu, gak tahu arahnya, silahkan Mas, dispill dulu, seperti apa, bener banget sih, aku setuju banget sama Mas Narni ya, yang paling penting itu harus, yang dipelajarin itu adalah analisis datanya secara konferensif, jangan overham kalau ngelihat angka-angka, karena ya of course di data semuanya about numbers gitu kan, jadi harus familiarize dulu dengan itu, baru kemudian itu jadi stress test pertama, atau pen test pertama gitu, kalau teman-teman udah pusing dengan angka, then I can say data analis, data scientist, or whatever it is, itu bukan yang kalian cocok gitu, jangan sampai nanti kalian malah vertigo, udah masuk ke sana gitu, jadi kalau udah pusing duluan liat numbers, better kalian cari yang lain deh, karena memang itu bukan untuk kalian gitu, nah kalau misalnya kalian udah familiar sama itu, kalian oke dengan itu, malah kalian suka atau merasa tertantang, baru kemudian kita ngomongin tentang tools apa gitu, nah kalau misalnya ngomongin rekomendasi bahasa pemrograman, I would like to agree sama Mas Nasmi gitu ya, mungkin aku akan ngerekomendasiin Python untuk saat ini, kenapa? yang pertama Python udah sesuai dengan standar, atau banyak digunakan ya, karena banyak digunakan ini sangat penting, untuk peluang karir gitu, banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar gitu, itu satu, yang kedua kemudian kayak yang dibilang Mas Nasmi, banyak, karena banyak digunakan, banyak komunitasnya, apalagi kalau kita ngomongin tentang data analisis, data scientist, data engineer, itu isinya teman kita, sahabat kita adalah error gitu, dikit-dikit error, dikit-dikit error, karena banyak komunitasnya, maka banyak nih pertanyaan-pertanyaan seputar error yang kita alamin gitu, kalau misalnya kita pakai bahasa pemrograman yang berbayar, yang private, itu kalau kita error dan kita nggak tahu cara solvenya, kita harus kirim email dulu ke mereka, eh ini gue error nih, gimana caranya gitu, nunggu lagi, sementara kalau open source, atau kayak Python, yang udah banyak komunitasnya di mana-mana, errornya itu udah bejibun, kita tinggal klik-ketik aja gitu di Google, udah nemu tuh, apa yang harus kita lakuin gitu, jadi dari sisi supportnya, community supportnya itu udah bagus banget, gitu sih Mbak Indah, kalau untuk rekomendasi ya. Oke, ini penting sih ya, maksudnya kan kalau kita sebagai job seeker ya, cuman ngeliat wah data analis gajinya oke, data analis peluangnya besar, tapi ngeliat angka aja pusing, ntar kertigo ya kata Mas Berlin, berarti ya harus kayak Mas Berlin dan Mas Nasni, memang passionnya gitu ya, ngeliat data tuh suka nguliknya dulu ya Mas Berlin dan Mas Nasni, baru, bener apa, passion ke datanya udah ada, baru kita ke tools dan programming language tadi ya Mas Berlin, oke, ini jadi teman-teman yang mungkin nyasar di sini, ngeliat fokus ke gajinya, coba tolong dievaluasi lagi, kira-kira pingsan gak ngeliat data dalam jumlah yang banyak ya Mas Berlin ya, oke, nice, makasih nih Mas Berlin dan Mas Nasni ya, selanjutnya aku mau nanya, kalau di pasar kerja sekarang ya Mas Berlin, di pengetahuan Mas Berlin nih, apa sih requirement umum gitu ya, kayak dasar-dasar yang wajib dimiliki seorang job seeker gitu lah, untuk menjadi kandidat yang qualified untuk data analis ini Mas Berlin? Oke, kalau di kantor aku, kebanyakan itu adalah yang pertama dari sisi SQL-nya, karena kita pakainya relational database gitu, jadi kalau teman-teman berminat, first of all, dan setauku di digital sekolah, SQL itu juga jadi yang pertama diajarkan gitu ya, jadi teman-teman harus ensure bahwa teman-teman, selain yang tadi ya, yang passionate ke datanya dan lain-lain, teman-teman harus mahir dalam bidang SPL gitu, kalau mau ke data analis gitu, kemudian yang kedua, kebanyakan itu of course adalah visualisasi dan dashboarding, kemudian itu untuk hard skill-nya gitu, jadi teman-teman harus bisa paham itu, lalu kemudian data automation, biasanya pakai airflow, itu kalau untuk kita ngomongin requirement-nya, sementara kalau dari soft skill-nya, biasanya yang paling banyak dicari itu adalah orang-orang yang punya critical thinking, yang bagus, kemudian dia harus problem solver, bukan malah problem maker ya, harus problem solver gitu, kemudian dia juga harus punya curiosity gitu, jadi nanti ketika tesnya, biasanya itu akan ngetes dua hal, pertama hard skill, technical skill-nya, dan kemudian yang kedua adalah soft skill, karena soft skill ini bisa dibilang 50-50 sama hard skill gitu, kalau misalnya kita jago Python, tapi dia bukan orang yang kurius, yaudah datanya dibiarin aja gitu, karena dia nggak mau tahu apa yang terjadi seperti itu, gitu sih. Oke, menarik, tadi imbang ya Mas Berlian, jadi jangan fokus ke tools, hard skill-nya, tapi ternyata soft skill juga dilihat banget sama perusahaan ya Mas Berlian, nah mungkin boleh ditambahin Mas Nasmi, kalau pengetahuan Mas Nasmi sekarang nih, apa sih yang harus disiapin sama teman-teman Mas Nasmi, untuk menjadi seorang data analyst yang qualified, setidaknya tuh dilirik lah Mas Nasmi sama rekruter, untuk posisi ini Mas. Oke, ya paling mungkin kalau yang sebelum, apa yang dari tahap awalnya ya, teman-teman bisa buat CV yang semenarik mungkin gitu ya, itu juga cukup berpengaruh menurut saya, dan di situ jangan lupa, di CV juga masukin proyek apa, ataupun mungkin teman-teman udah pernah ngerjain apa, itu juga jadi salah satu yang dilirik, karena biasanya kalau yang tadi, apalagi mungkin kalau dari sisi pendidikan, misalkan nggak linier gitu ya, atau mungkin ikut di bootcamp, nah biasanya tuh penambah nilai plusnya itu, dari proyeknya dia udah pernah ngapain gitu, misalkan itu sebenarnya menjadi salah satu hal yang penting juga. Nah, kedua memang tadi untuk hard skill, itu biasanya masuknya di technical test tuh ya, akan ada technical testnya dulu, jadi walaupun bukan anak statistik, tetap ya kita tes statistik, kalau dia tetap bisa jago gitu ya, atau tetap bisa menjawab pertanyaannya, ya akan tetap lolos juga. Nah, pas interview, biasanya yang ditanya tadi soft skill-nya betul, jadi, agak jarang memang kita melakukan live coding, misalkan ya, mungkin udah beberapa kali sih, tapi, yang biasa ditanya itu, kalau udah melakukan analisis, memang menggunakan Python, atau mungkin ngarik data dari database, terus menggunakan SQL, nah dari situ tuh ditanya lagi gitu, kira-kira, emang artinya ini apa, yang tadi saya sudah, mungkin sudah sempat pinggung gitu, Python yang keluar dengan output yang kayak gini tuh, sebenarnya artinya apa, terus, kira-kira dari sini tuh bisa berpengaruh gak, dengan apa yang menjadi problem gitu, nah biasanya yang menjadi missing link gitu ya, kalau pas saya beberapa kali, mungkin ikut interview, kadang orang udah jago nih, Python-nya jago, SQL-nya hafal, misalkan gitu ya, tapi pas udah dikeluarin, agak jauh gitu, dari yang memang problem, yang memang ada di soal itu, ataupun ada yang pas diseritakan gitu, jadi, agak kurang pas gitu, nah biasanya memang itu harus di, penuhi gitu, atau diimbangi dengan soft skill, dan tadi mungkin pengetahuan dari industri, dari datanya juga gitu, jangan fokus hanya ke technical gitu, karena kalau menurut saya mungkin ya, saya pun technical gak terlalu jago sebenarnya, bahkan kalau mau bikin program Python, ya tetap googling juga lah, beberapa gitu ya, apalagi yang tadi error, Pak kok pas diran, ini kok beda ya dengan ekspektasinya, otomatis ya, entah nanya chat GPT, atau nanya apa gitu ya, tapi, di luar itu sebenarnya yang menjadi penting adalah, bagaimana output yang teman-teman nanti akan lakukan, di technical itu, di software itu, yang menjadi sebuah, tadi insight, dan akhirnya bisa solve problemnya, dan si perusahaannya tetap akan jadi lebih baik, itu sih mungkin ya, lebih jauhnya gitu, jadi, nanti kalau pas job seeker, mau apply-apply, ya siapin juga gitu, kira-kira, teman-teman itu apply di perusahaan apa, bisa cari tahu dulu gitu ya, terus, kira-kira data mereka seperti apa, jadi itu bisa menambah nilai plus juga sih, seharusnya. Oke, berarti emang, harus full strategik juga ya, Mas Masmi ya, seorang job seeker, nggak cuma, wah aku bisa, Python SQL, tapi juga harus mulik, perusahaan yang dituju, dan kualifikasinya seperti apa gitu ya, Mas Masmi dan Mas Berlin ya. Oke, ini menarik nih, tadi Mas Berlin sempat nge-spill ya, beberapa hard skill, kayak mulai dari Airflow, SQL, terus masuk nanti lebih, visualisasi data dan sebagainya, nah teman-teman, nanti bisa disiapkan, tapi ini aku mau selipan, at-lips ya, jangan khawatir teman-teman, karena di, metrek data analytics di digital sekolah, teman-teman bakal belajarnya tuh seimbang gitu, jadi nggak cuma diajarin hard skill, tools-tools yang dibutuhin, terus bikin portfolio gitu ya, tapi teman-teman juga akan ada persiapan karir juga gitu, nah mungkin Mas Berlin dan Mas Masmi itu udah beberapa ngajar, beberapa kali ngajar kelas data ya di digital sekolah gitu, jadi sering sharing juga, kalau mau interview itu gimana sih, persiapannya kayak gimana, jadi teman-teman yang nggak ada basic sama sekali itu, nanti akan lebih siap nih untuk terjun sebagai seorang profesional, ya iklan dikit nggak apa-apa dong ya, oke aku lanjutkan nih Mas Nasmi, kalau tadi kita ngomongin tentang hard skill dan soft skill yang seimbang gitu, terus kita flashback tadi ke pas bagian awal nih, teman-teman terparih karena peluangnya nih katanya bagus nih ya data analis kita, nah kalau untuk orang yang udah terjun di industri ini, aku mau dapat pengimbang dong Mas Nasmi ya, apakah benar emang peluangnya itu bagus ya untuk data analis, dan selain peluang, ada nggak sih tantangan yang wajib teman-teman perhatikan juga gitu, jadi jangan fokus ke peluangnya aja gitu, tapi tantangannya apa sih Mas di profesi ini gitu, mungkin boleh dari Mas Nasmi dulu ya Mas Daran. Oke, ya secara peluang sebenarnya masih ada ya, kita melihat memang masih banyak gitu yang dibuka, terus saya pun mungkin beberapa kali masih hiring gitu ya, untuk mencari talent-talent gitu, untuk di bagian analisis ini, data analisis, tapi memang tidak dipungkiri juga bahwa dengan perkembangan mungkin beberapa kemarin ya, setelah virus pandemi itu memang ada beberapa hal yang terjadi juga di iklim ataupun iklim industri teknologi ya, ada kesan mungkin secara ini oversupply gitu, karena terlalu banyak misalkan talent-talentnya, tapi sebenarnya yang menjadi menarik kalau menurut saya di bagian data analis ini, justru yang tadinya perusahaan-perusahaan yang tadinya nggak terlalu melek terhadap digital gitu ya, itu tuh sebenarnya sekarang udah mulai masuk gitu, udah mulai ada nih, membuka posisi-posisi mengenai data gitu ya, walaupun, atau mungkin data analis gitu ya, walaupun secara job desk ya, tadi kita secara title harus dilihat lagi tuh, ada yang pakenya suka beda-beda gitu, tapi sebenarnya secara job desk sih masih mirip-mirip. Nah sebenarnya data analis itu masuk mungkin peluangnya ada di situ gitu, karena biasanya memang setiap perusahaan pas baru gitu ya, agak jarang tuh langsung misalkan ada data engineer yang kompleks gitu, atau data scientist yang bener-bener kompleks banget lah ya, tapi biasanya mulai dari data analis dulu gitu, bagaimana sih data yang kecil, ya itu bisa jadi insight dulu, nanti kan dia akan terus berkembang gitu ya. Nah yang menjadi tantangan, karena tadi mungkin saingan mungkin agak lebih banyak, terus juga dari sisi industri-nya juga nanti bisa bermacam-macam ya, teman-teman nanti punya PR tersendiri, yaitu ya bagaimana membuat teman-teman ini agak beda nih dengan yang lain gitu. Makanya yang saya biasa kalau pas ngajar juga selalu bilang, kalau technical skill itu bisa dipelajari gitu ya, tapi selain itu juga teman-teman harus punya nih, kira-kira unik dari teman-teman itu apa gitu. Oh saya suka di industri-nya apa gitu, saya lebih tahu nih dari talent-talent yang lain gitu. Karena bisa jadi gini, misalkan saya dulu di e-commerce gitu, nah pasti kalau jadi data analis e-commerce, otomatis saya tuh harus pakai e-commerce-nya gitu. Jangan sampai saya so-soan gitu jadi data analis e-commerce, tapi saya nggak pernah pakai e-commerce, otomatis kita akan kesusahan gitu. Begitu juga nanti misalkan teman-teman masuk ke industri banking, misalkan atau industri apa yang sekarang misalkan pangan gitu ya, kayak yang jual ikan ya, teman-teman juga harus tahu tuh kira-kira apa aja sih yang ada di industri itu, dan itu menjadi menurut saya salah satu nilai plus tadi, biar teman-teman jadi apa ya, menjadi yang lebih baik lah ya dibandingkan teman-teman lain. Karena kalau Python-nya mungkin sama-sama nih gitu, SQL-nya sama-sama jago, tapi dari critical thinking, problem solver-nya, nah teman-teman punya insight yang beda gitu. Itu mungkin sih yang dari saya ya, sebenarnya kalau dari peluang sih mudah-mudahan akan terus ada gitu ya, dan saya juga percaya bahwa banyak perusahaan yang tadinya belum beralih gitu ya, dan belum ada datanya gitu ya, belum ada data analisnya, itu mulai beralih dan mulai hiring gitu ke arah data analis gitu. Itu mungkin Mbak Indah. Oke, jadi setuju sih ya, karena kalau perusahaannya masih kecil, apalagi kayak tadi ceritanya Mas Berlin ya gitu, mungkin kalau data sains atau data engineer, waduh masih kejauhan ya gitu, tapi sebenarnya peran data analis tuh udah bisa lah ya, dimainkan di perusahaan-perusahaan kecil seperti itu ya gitu. Oke, aku mau minta tambahan ke Mas Berlin nih, kalau dari pengamatan Mas Berlin ya, yang udah ada di industri ini, gimana sih Mas peran untuk data analis ini, dan apa tantangan yang mungkin bisa diwapadai gitu ya sama teman-teman, silahkan Mas Berlin. Oke, kalau peluang setuju sih ya sama Mas Nasmi, peluang kita masih ada di data analis, terutama kalau misalnya dari perusahaan-perusahaan konservatif, let's say perbankan yang dulunya konservatif, sekarang udah mulai terbuka terhadap digital, mereka udah mulai rekrut BI, data analis, dan so on and so forth, itu menambah peluang gitu. Cuman mungkin yang harus kita waspadai adalah supply-nya gitu, karena seperti yang disampaikan oleh Mas Nasmi, beberapa tahun terakhir ketika dievaluasi, oh sepertinya ini oversupply gitu. Nah, tapi itu bisa diatasi dengan cara menjadi kandidat yang unik, kayak yang dibilang Mas Nasmi tadi gitu. Kan jika kemudian ada tiga kandidat, ABC gitu kan, kemudian kita menjadi kandidat yang paling sesuai. Not the best one, tapi paling sesuai gitu. Dari mulai kecocokan skill, problem solver kita bisa paham sama masalah yang dihadapi company, karena memang kita familiar dengan datanya, nah itu bisa menjadi nilai plus yang membuat kita masuk ke sana, tidak peduli berapapun banyaknya orang. Nah, itu untuk peluangnya. Kemudian kalau untuk tantangannya di tahun sekarang tuh, tantangan terberatnya kalau aku lihat ada tiga gitu. Yang pertama adalah cost, gitu kan, cost evaluation, karena saat ini data analis, data scientist, data engineer, tuntutannya adalah seberapa besar kamu berkontribusi terhadap profitability company. Jadi, you have to translate your words into something that is measurable, gitu. Especially in profitability motion, gitu. Jadi, tantangan dari banyak tim data saat ini adalah mereka kadang atau saat ini masih gagal mentranslate sebenarnya berapa besar nih. support mereka atau subaksi mereka terhadap profitability company, gitu. Untuk saat ini itu tantangannya. Kemudian yang kedua adalah business development growth, gitu. Kenapa business development growth itu biasanya lebih tinggi atau lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Jadi, misalnya kalau ada business decision atau satu keputusan yang baru, kemudian itu harus di-push ke tim data, teknologinya belum memadai, gitu. Sehingga data poolingnya juga masih kurang, gitu. Nah, itu tantangannya untuk saat ini yang teman-teman harus take into consideration, gitu. Apakah teman-teman stress, tingkat stressnya paham dengan itu atau masih toleran dengan itu atau enggak, gitu. Kemudian yang terakhir adalah infrastructure support, gitu. Jadi, kalau di perusahaan-perusahaan besar, kayak saya nih di perusahaan saya yang startup yang lumayan besar, gitu kan, supportnya itu sangat bagus, gitu. Jadi, kayak saya mau apa aja, it's possible, karena memang udah bagus infrastrukturnya. Tapi kalau teman-teman kemudian masuk ke atau melamar perusahaan kecil seperti perusahaan saya sebelumnya, yang awal tadi, gitu. Nah, itu infrastruktur supportnya enggak ada sama sekali, gitu. Nah, itu menjadi tantangan bagi data analis untuk kemudian jangankan menganalisis data, mencari datanya aja masih bingung, gitu. Nah, itu adalah tantangan-tantangan yang harus di-take into consideration, sih, Baidah. Oke, karena balik lagi ya, Mas Berlin, sangat tergantung sama perusahaannya, ya, gitu. Kalau mau masuk ke perusahaan kecil, ya kayak lebih harus punya basic-basic yang lebih broad, gitu, ya. Skill-nya, ya, dia harus bisa dari-nyiapin data, ya. Makanya tadi Mas Nasmi bilang bahkan dari data engineer, ya, sampai ke data analis role-nya. Oke, menarik nih, Mas Nasmi. Tapi, Mas Berlin, sorry, aku ada satu kata kunci yang menurutku menarik banget, ya, gitu. Sebagai, aku di kantor juga beberapa kali interview, gitu. Ini mindset yang penting ditanamkan kepada teman-teman bahwa kita lolos recruitment, bukan berarti kita yang terbaik, tapi kita tuh paling cocok, gitu, ya, gitu. Mungkin Mas Nasmi juga merasakan, ya, gitu. Jadi, kalau kamu nggak lolos, bukan berarti kamu tuh bodoh atau kurang, gitu. Tapi, simply nggak cocok aja, gitu, sama perusahaannya, gitu. Nah, mungkin bisa digabungin sama tips Mas Nasmi tadi, bahwa temukan kualitas kita yang unik, gitu. Kita mendalami satu hal spesifik itu, itu justru kalau kita nemuin tempat yang cocok, kita bisa jadi lebih berkualitas dibandingkan kandidat-kandidat lain yang secara hard skill mungkin lebih expert, ya, Mas Nasmi dan Mas Berlin, ya. Nah, ini satu spill lagi, nih. Ini cuma bisa keluar, ya, dari seseorang yang memang udah lama berkecimpung di karirnya, ya, teman-teman. Jadi, dicatat, gitu, bahwa teman-teman nggak cuma harus fokus ke hard skill, gitu, tapi imbangin juga dengan soft skill-nya, gitu, lah. Jadilah kandidat yang cocok, gitu, sesuai sama yang dicari perusahaan. Caranya gimana? Kayak tadi yang udah di spill Mas Nasmi sama Mas Berlin juga, juga cari tahu dulu, gitu, yang dicari perusahaannya itu seperti apa, dan jadilah orang yang dicari perusahaan tersebut, gitu, ya, Mas Berlin dan Mas Nasmi, ya, tips-nya. Oke, ini kita udah masuk sesi Q&A, nih, Mas Berlin dan Mas Nasmi. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat. Mungkin yang pertama, nih, mungkin jadi kekhawatiran teman-teman yang baru masuk ke dunia data atau IT, ya, untuk gear, gitu, untuk laptop, nih. Sebenarnya seberapa canggih, sih, Mas Berlin, mungkin masuknya ke Mas Berlin dulu kali, ya, laptop yang dibutuhkan untuk belajar atau untuk menjalani karir sebagai seorang data analis, gitu. Tandarnya itu seperti apa, sih, Mas, untuk tools-nya, untuk laptop-nya ini, Mas Berlin? Oke, ini kalau untuk teman-teman yang gear-nya atau laptop-nya atau staff-nya terbatas, mungkin bisa kalau saat ini udah kebetulan udah banyak cloud, ya, udah banyak yang menyajikan success, kita bisa mention Google Collapse, gitu, kan, kalau teman-teman mau belajar pattern R dengan spek yang mumpuni, yang lebih cepat dari laptop-nya, kalau memang laptop-nya sangat lambat, gitu, teman-teman bisa meng-consider untuk menggunakan layanan cloud. Kalau kita saat ini di Python dan R, teman-teman tertarik belajar, bisa pakai Google Collapse, gitu. Mereka ada runtime sendiri yang bisa teman-teman pakai, gitu. Jadi, minimumnya, aku, personally, I would like to say, jangan jadikan keterbatasan gear menjadi alasan untuk teman-teman nggak berkarir di bidang data, gitu. Kalau memang udah punya passion, ada banyak nanti, kalau teman-teman udah terjun, ada banyak alternatif, gitu. Nggak hanya terbatas pada laptop lokal, gitu. Karena dulu juga ketika aku mulai belajar, itu laptop-nya 4 GB, kemudian, ya, banyak lah keterbatasannya, gitu. So, please don't limit yourself by your gears, gitu, sih. Oke, karena sekarang udah ketolok dengan yang namanya cloud itu, ya, Mas. Sekarang juga banyak yang lebih ke kayak, ya, nggak harus install, tapi lebih ke web-based, gitu, ya, Mas. Berlin, ya, untuk tools-toolsnya. Mungkin, Mas Nasmi, ada tambahan, Mas, kalau untuk tool gear tuh sangat-sangat gimana harus canggih atau standarnya gimana, Mas Nasmi, untuk data analis? Oke. Sebenarnya mungkin kalau untuk profesional, biasanya memang di-provide, ya, oleh kantor, gitu, ya, nanti disesuaikan, lah, dengan job test dan, apa, kemampuan ataupun kebutuhan dari si role tersebut, gitu. Cuman mungkin kalau konteksnya untuk belajar atau untuk memulai, gitu, ya, sebenarnya tidak harus yang macem-macem, ya. Bener, tadi itu kita udah ada cloud, udah ada teknologi yang membantu, lah, ya. Kalau dulu sih memang semua harus install, ya. Dulu itu, kalau nggak salah jarak, belum ada Google Collapse, ya. Kalau nggak salah itu Python R itu harus di-install terus, gitu, terus banyak lagi Excel dan lain-lain itu harus di-install semua. Kalau sekarang kan teman-teman bisa gunakan Google Spreadsheet, misalkan, terus Google Collapse untuk Python. Itu yang spek medium pun cukup sebenarnya. Tidak harus yang macem-macem, walaupun ya nanti disesuaikan lagi, misalkan jangan bukanya banyak-banyak, gitu, tapi lebih fokus, lebih ke sana, sih. Mungkin kalau yang, ya, spek 4 sampai 8 giga mungkin cukup, ya. Kalau di saat ini, gitu. Dan nanti disesuaikan aja, sih, dengan tools-nya. Toh yang SQL pun sekarang sebenarnya kalau pakai online, udah ada BigQuery juga udah bisa free, gitu, ya. Kalau mau coba, kalau nggak harus kita install Postgre dan lain-lain, gitu. Walaupun install pun sebenarnya nggak terlalu gede, sih, kalau SQL, menurut saya. Itu. Jadi, nggak, jangan, bener, jangan di, terbatasi, apa, jangan merasa terbatasi, gitu, ya. Kayak, oh, ini saya nggak, speknya kurang, nih. Sebenarnya enggak, sih. Nanti, teman-teman selama ada internet, gitu, ya, itu bisa membuka jalan untuk teman-teman belajar lebih jauh, sih, seharusnya. Itu mungkin, ya. Oke. Jadi, jangan dibatasi oleh laptop kentangku. Apakah mampu, ya, belajar nata-nata? Jadi, minimal 4GB aja mampu, ya, Mas Garim, ya, gitu. Asalkan tadi, ya, tips-nya, ya, jangan running berbagai macam program bersamaan, ya, Mas. Oke, ini udah banyak pertanyaan yang masuk, Mas Berlin dan Mas Nasmi. Tadi ada yang mau on mic untuk Kak Aswa, ya. Silakan, Kak Aswa, untuk pertanyaannya boleh disampaikan langsung kepada tutor-nya, ya. Monggo. Halo, Kak. Saya izin bertanya. Ini ada dua pertanyaan dari saya. Yang pertama, apa sih perbedaan yang signifikan untuk data analis dan data skantis? Dan pertanyaan yang kedua, ya, yaitu apa sih tools-tools yang harus kita gunakan untuk menjadi data analis atau data skantis, gitu, Kak? Sekian, Kak, sekian. Oke. Boleh siapa dulu? Mas Berlin dulu, deh, boleh. Bedanya, mungkin secara tingkat, ya, Mas Berlin. Apa sih, Mas, beda yang paling mudah dipahami, gitu, ya, antara data scientist dan data analis? Kemudian tools apa sih yang digunakan oleh dua profesi ini, Mas? Oke. Kayak yang di-mention sama Mas Nasmi tadi, ya, kalau data analis itu lebih heavy ke bisnis, sedangkan kalau data scientist itu lebih heavy ke data, sedangkan kalau data engineer itu lebih heavy ke infrastruktur, gitu. Maksudnya gimana? Kalau data analis itu lebih banyak take into consideration the business-nya, gitu, bagaimana pertimbangan bisnisnya seperti apa, gitu, running-nya lagi bagaimana, kondisinya apa, tentang apa. Sedangkan kalau data scientist itu plek-keciplek melihat datanya seperti apa, oh, datanya ngomong gini, maka dia biasanya akan strict sesuai dengan datanya, gitu. Biasanya bisnis akumennya ada nggak ada, tapi lebih sedikit dibandingkan data analis atau bisnis intelligence, gitu. Jadi data scientist itu lebih heavy data, melihat datanya seperti apa untuk dilakukan modeling, untuk di-build machine learning, and so on and so forth, gitu. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua adalah tentang tools-nya. Nah, pertanyaannya Mas mau ngapain? Kalau mau melakukan analisis data, berarti Mas bisa mungkin akan berkaitan dengan visualisasi data, extracting data. Kalau mau extracting data, berarti belajarnya adalah SQL, gitu kan. Tools-nya ada BigQuery seperti yang disampaikan oleh Mas Nasmi tadi, ada The Beaver nanti Mas pelajarin ketika di digital sekolah, kemudian ada belajar tentang database juga, ada Postgre, MySQL, and so on and so forth. Kemudian kalau Masnya mau belajar tentang analisis data, visualisasi, berarti Mas bisa pakai Google Spreadsheet, Google Excel, kemudian bisa pakai R, Python, and so on and so forth. Ada Tableau juga, gitu. Ada banyak tools-nya ada GDS juga, gitu. Kemudian kalau Masnya mau belajar tentang automation data pipeline, berarti Masnya akan belajar tentang airflow, and so on and so forth, gitu. Jadi tergantung sih, Masnya mau dari sisi apa nih belajarnya? Kalau dari sisi visualisasi, kita punya database, kita punya GDS, kemudian kita punya ada banyak superset, and so on and so forth, gitu sih. Menurut saya. Oke, terima kasih. Jadi kalau tadi perbedaannya tuh data-nya lebih strong di bisnis human-nya, bisnis knowledge-nya tuh harus lebih kuat, karena dia lebih ngasih rekomendasi ya, Mas Berlin. Mungkin Mas Nasmi ada tambahan nggak, Mas, untuk perbedaan mendasar dari data scientist sama data analis ini, dan tools yang biasa digunakan. Kalau tools mungkin tadi udah banyak ya di-mention oleh Mas Berlin. Saya mungkin masuk ke perbedaan sedikit mungkin melalui case ya, case tadi. Jadi kalau data scientist, mungkin yang dulu ya, saya pas di e-commerce itu, kalau teman-teman coba untuk daftar ke e-commerce, itu kan pasti ada data diri, gitu ya. Itu ada nama, email, alamat, dan lain-lain. Biasanya disitu ada gender, misalkan. Nah, gender itu kan nggak wajib ya. Teman-teman bisa isi laki-laki, perempuan, atau tidak isi sama sekali, gitu ya. Nah, apakah gender itu menjadi data yang penting, gitu ya? Nah, sebenarnya pada saat problem itu muncul, oh, ternyata kita itu harusnya sistem rekomendasi ataupun sistem dari e-commerce ini harus bisa berbasis gender, gitu. Nah, siapa yang menentukan harus berbasis gender, itu biasanya si data analisnya nih, karena kelihatan nih kalau kategori tertentu itu harusnya dipakai oleh gender yang tertentu. Jadi kita kalau kasih promo, kasih rekomendasi untuk kategori skincare, itu akan lebih pas ditujukan kepada user yang perempuan, gitu. Karena kalau dikasih ke laki-laki, mungkin orang nggak akan buka, gitu ya. Nah, di sisi lain, kita kan usernya ini ada yang tidak ditentukan ya, ada yang unknown nih. Kita nggak tahu ini usernya apa. Kalau kita ditembak aja, ya otomatis nanti bakal nggak dibuka juga. Nah, disitulah peran data saintis bisa itu memprediksi si gendernya, gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan behavior yang dia lakukan. Oh, ternyata dia seringnya buka otomotif, oh, dia seringnya beli barang-barang yang agak cowok, gitu ya. Misalkan kayak pomet dan lain-lain. Nah, itu kalau dia tidak ada data gendernya, nah, dia bisa diprediksi sebagai laki-laki, gitu. Nah, itu yang agak membedakan tuh. Kalau di data analis itu, kita dari data yang ada, kira-kira harus seperti apa nih action bisnisnya. Makanya bisnis akumennya harus kuat. Tapi kalau data saintis, kira-kira apa nih yang kita bisa lakukan dengan mesin learning, gitu ya, dengan analisis data juga, biar datanya itu lebih fit. Kan tadi, misalkan dari 100% user, 30%-nya laki-laki, 20%-nya perempuan, 50%-nya ini unknown. Nah, ini kan harus disolve nih ya. Caranya gimana? Caranya menggunakan mesin learning, gitu. Jadi, agak beda tuh disitu. Nah, kalau tadi data saintis, mau teman-teman di e-commerce, mau teman-teman di banking, sebenarnya nggak terlalu beda, tuh. Karena mesin learning dan algoritmanya mirip-mirip. Tapi kalau teman-teman data analis, point of view dari data analis e-commerce sama banking bisa jadi beda, gitu. Saat meningkatkan profitabilitas tadi mungkin, saat meningkatkan user, dan lain-lain. Jadi, mungkin itu agak beda dari sisi case-nya, ya. Mudah-mudahan lebih tergambarkan, tuh. Nanti teman-teman juga akan dapat, oh, kira-kira saya senangnya di mana, gitu. Apakah lebih ke bisnis ekumennya tadi, lebih banyak, atau lebih banyak ngulik modelingnya, nah, itu lebih pas mungkin data saintis, gitu. Mungkin seperti itu. Jadi, kalau data saintis kayak lebih kerja sama dashboard-nya, sama datanya, gitu. Kalau data analis terkoneksi sama domain bisnisnya tadi, gitu, ya, Mas Nati. Oke, semoga menjawab, ya, Kak Aswai. Ini penjelasan dari Mas Berlin dan Mas Nati cukup. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Oke. Ya, mungkin ada lagi yang mau on week untuk tanya, bisa raise hand, ya, gitu. Aku sambil bacain beberapa pertanyaan yang masuk, ini cukup unik, nih, dari Kak Raihan. Untuk data analis ini, di dunia kerja biasanya sendirian, apa ada timnya, nih? Mungkin Mas Berlin tadi yang masuk dari sepertusaha keperusahaan kecil, ya, gitu. Nah, kalau di kondisi sekarang gimana, nih, Mas? Ada timnya apa sendirian, sih, data analis itu, gitu? Kalau sekarang, kalau sekarang ada timnya, ya, tim data, gitu, ya, udah sangat lengkap sekali, dan pekerjaannya juga terperinci, gitu. Spesifik, gitu, ngerjain apa, gitu. Kalau misalnya teman-teman join ke perusahaan kecil, ya, tadi palu gada, gitu, semuanya dikerjain, gitu, dari benar-benar dari awal sampai dengan akhir, end-to-end itu dikerjain sendiri, gitu. Atau hanya oleh beberapa orang yang lainnya juga ngerjain sama, gitu, end-to-end, gitu. Tapi kalau untuk yang sekarang, itu timnya udah banyak, ya, ada banyak, gitu. Jadi, ya, udah ngerjain kerjaan yang spesifik, lah, kalau sekarang. Oke, jadi, ya, balik lagi tergantung perusahaannya, ya, Mas Gerlin. Ya, Mas Nasmi, mau ada tambahan, Mas, untuk pertanyaan ini? Sama, kali, ya. Memang biasanya tergantung skala perusahaan, tapi yang pasti mungkin bekerja sendirinya itu mungkin tim datanya, memang ada tim datanya, tapi di data analis biasanya teman-teman punya partnernya, gitu. Partner bisnisnya. Entah itu, misalkan, tim marketing, tim produk, gitu, ya. Jadi, nggak sendirian banget, kok. Maksudnya, apa yang jadi problemnya itu, kan, kita tahu ada problem itu biasanya dari tim bisnis, tuh. Baru nanti kita solve, gitu. Makanya harus menjaga silaturahmi juga, sih. Komunikasi, ya, sama tim lain, gitu. Jangan musuhan. Oke, biasanya kan anak-anak IT, gitu, suka introvert, ya, Mas. Nah, gitu, ya. Kalau data analis, agak susah. Karena harus lintas divisi, ya, kolaborasinya, ya, Mas Nasmi. Oke, jadi yang introvert, ya, harus agak dilenggarin, nih, ya, rasa malu-malunya, nih, ya, karena harus kolaborasi lintas divisi, nih. Oke, nih, ada pertanyaan yang menarik, nih. Aku lempar ke Mas Nasmi dulu, ya. Jadi, Kak Dentri ini punya ketertarikan untuk freelance di bidang data analytics. Nah, apakah ada peluang untuk menjadi freelance di bidang ini? Dan gimana sih cara membangun portfolio yang baik untuk nantinya kita bisa tunjukin kepada calon klien? Gimana, Mas Nasmi? Ada nggak sih, Mas, untuk freelance? Sebenarnya freelance itu ada, ya, cuman memang agak segmented, sih. Agak susah, maksudnya, nggak seterbuka kayak freelance, misalkan bikin desain, gitu, ya, atau kayak bikin web, itu, misalkan, itu biasanya lebih, ini, nih, lebih banyak, gitu, ya. Tapi kalau data analis dan sains, sebenarnya freelance ada, tapi biasanya mungkin dari luar, ya. Dari luar suka ada, tuh, dari, saya lupa website-nya. Tapi kalau di Indo, emang agak jarang. Kecuali memang teman-teman memang kenal dengan, ini, ya, dengan si pemberi kerjanya, gitu, ya. Misalkan ada freelance, nih, buat nganalisis data apa, gitu. Tapi itu harus kenal. Karena kenapa? Biasanya data analis itu kan dia dapet datanya, ya, otomatis, gitu, ya, untuk nganalisis. Nah, itu datanya itu kan biasanya konfidensial. Jadi, teman-teman, kalau nggak terlalu kenal atau misalkan agak, apa, masih jauh, gitu, ya, misalkan sama BUMN apa, misalnya, gitu. Kalau nggak terlalu kenal sama orang di sana, ya, misalnya agak jarang, tuh, dapet si freelance-nya. Nah, tapi, kalau peluangnya ada, sebenarnya ada aja, sih, gitu. Nah, terus, yang kedua, kalau membangun portofolio, nah, sebenarnya di data analis ini, teman-teman bisa menggunakan, coba menggunakan data-data publik, ya. Itu kalau teman-teman buka kegel, nanti juga kalau di bootcamp, di fast track data analis yang di detail sekolah, itu pasti dapet, lah, ya, untuk pembangunan portofolio ini. Nah, di situ, teman-teman bisa eksplore, sih, dengan berbagai metode, dengan berbagai point of view yang teman-teman punya, gitu. Jadi, kalau nggak salah, misalkan data paling umum, tuh, biasanya apa, ya, Airbnb, misalkan, gitu, ya, di kegel. Itu ada, tuh, Airbnb datanya, gitu, ya. Nah, teman-teman itu coba cek, apa sih yang bisa teman-teman lakukan dengan data itu, dan itu bisa didokumentasikan, lalu teman-teman bisa post, misalkan di link-in, atau mungkin di blog, nah, itu nanti bisa teman-teman kasih, gitu, ya, ke calon lain, ataupun masuk ke CV, gitu, untuk bisa dilihat, oh, ternyata si kandidat A ini atau si A ini bisa, sudah bisa melakukan ini dengan point of view yang berbeda, dan lain-lain, gitu. Jadi, kalau data, selama datanya itu ada, gitu, ya, teman-teman bisa lakukan, lakukan berbagai analisis, gitu, dan itu bisa jadi portfolio tersendiri untuk teman-teman, gitu. Oke, dan biasanya emang lebih relate sama pemberi kerjanya, lebih mudah diterima, sih, Mas Nasmi, ya, industri-nya, ya. Oke, untuk Mas Berlin, mau nambahin, Mas, mungkin untuk freelance di bidang data analytics ini, kayak gimana, sih, prospeknya, dan portfolio yang wajib disiapkan, tuh, seperti apa, Mas, untuk meraih peluang ini? Ya, mungkin udah dirantung semua, ya, sama Mas Nasmi, kayak, kalau misalnya teman-teman mau freelance, itu lebih segmented dan tertutup karena berkaitan sama data point of view. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman, karena aku juga gak pernah freelance, gitu, kan, kalau teman-teman tetap mau freelance, ya, mungkin teman-teman yang harus teman-teman tonjolkan selain portfolio, like, visualisasi, dashboarding adalah kesesuaian teman-teman sama yang teman-teman tuju, gitu. Kayak misalnya, oh, saya mau freelance yang spesifik untuk data geografikal. Maka teman-teman bisa nge-share juga project yang teman-teman terkait sama geografikal. Jadi, lebih convincing, gitu. Enggak hanya cuman portfolio data analytics-nya, portfolio apapun terkait kerjaannya, kemudian terkait yang related ke sana. Jadi, bisa ngebangun trust dia karena memang sangat jarang sekali orang yang mau freelance-in karena biasanya berkaitan sama confidential. Tapi, kalau pun mau, biasanya mereka akan mempertimbangkan teman-teman itu secocok apa enggak, gitu. Jadi, untuk meningkatkan change-nya mungkin bisa seperti itu. Oke, ya. Karena memang data itu sangat-sangat ini ya rahasia ya. Jadi, maunya biasanya di share sama full-time aja ya, Mas Berlian dan Mas Nasmiya. Oke, ini ada yang recent untuk Kak Rizky M. Mirla, Kak Rizky, silakan. Oke. Untuk pertanyaannya. Oke, silakan. Ya. Suara saya jelas ya, Kak Suberli. Jelas terdengar, Aman. Jelas ya. Oke, selamat siang, teman-teman. Sebenarnya ingin menanyakan ini sih. Kan saya sendiri itu sekarang pegawai swasta juga ya di suatu perusahaan itu memegang aplikasi payroll. Nah, yang di mana aplikasi payroll itu kan membutuhkan banyak mungkin insight tentang data analis, data saintik sebenarnya ya. Karena kan butuh dashboard-dashboard ya. Nah, menurut Kakak kan saya nggak ada dasar dari data analis ataupun data saintis. Tapi ya, dasar-dasar untuk data engineer seperti query SQL itu saya pahami. Nah, menurut Kakak untuk saya membuat dashboard-dashboard yang dibutuhkan oleh klien-klien saya itu apa yang harus saya pelajari kira-kira? Mungkin saya udah mempelajari dasar-dasar Python tapi karena saya bener-bener nggak pernah nyentuh Python jadi kayak agak bingung gitu, Kak. Menurut Kakak gimana ya? gitu sih. Oke, boleh ke Mas Berlin dulu mungkin ya. Gimana nih? Tipsnya nih Mas untuk Mas Rizky. Kayaknya kalau problem case-nya Mas Rizky lebih clear ya, lebih spesifik gitu. I mean like di payroll kemudian itu berbagai dashboard insight gitu. Dan yang harus Mas Rizky pelajarin adalah tentang lebih banyak atau lebih heavy ke visualization gitu. Dasar-dasar visualisasi. ketika datanya seperti ini visualisasi apa yang cocok gitu. Kemudian kalau memang karena memang Mas Rizky udah terjun di sana pasti aku expect business understanding-nya udah bagus gitu. Like for example problem-nya ini cara solvingnya ini alurnya seperti apa itu udah clear gitu. Jadi kalau itu udah dapat dasar itu udah ada berarti harus belajarnya adalah dasar-dasar visualisasi kemudian banyak belajar tentang terkait coloring template rating dan lain sebagainya yang berkaitan sama dashboarding. Kemudian kalau tipe datanya seperti ini harus divisualisasikan seperti apa kayak gitu sih Mas Rizky. Jadi Mas Rizky akan terbiasa atau akan mulai belajarnya tentang bagaimana memvisualisasikan ketika masalahnya seperti ini. Karena kayaknya Mas Rizky udah paham nih masalahnya seperti apa gitu. Itu sih. Oke. Terima kasih Mas Berlin untuk jawabannya buat Mas Rizky. Mas Nasmi ada tambahan mas tips untuk Mas Rizky nih sebagai belajarnya dari mana nih Mas Nasmi? Iya. Mungkin kalau yang tadi ya dengan case tersebut sebenarnya lebih banyak untuk monitoring sama eksplorasi aja mungkin ya kalau dari yang saya tangkap gitu. Dan itu benar kata Mas Berlin itu harus dimulai ya mungkin lebih ke visualisasi gitu. Visualisasinya itu datanya ini data ada apa aja terus kita bisa kelompokkan berdasarkan apa setelah itu kita bisa visualisasikan dengan bentuk seperti apa gitu ya. Dan selama itu sudah bisa misalkan jadi trend nih oh ternyata setiap bulannya seperti ini ada perubahan gak? nah pas nanti nah pas nanti di bulan-bulan tertentu tiba-tiba ada anomali nah itu langsung ketahuan dan kita juga bisa langsung solve gitu mungkin itu untuk memudahkan bagaimana monitoring dan eksplorasi dari sisi apa data-data yang tadi ya soal payroll tadi gitu. Seperti itu sih kalau dari saya. Oke semoga menjawab ya Mas Rizky Emirul Hatch kalau mau belajar dari nol ya untuk data analytics tentunya jangan lupa ya untuk join nih di seleksi beasiswa data analytics dari digital sekolah gitu karena lumayan nanti Mas Rizky bisa dapat skill-nya itu dari nol banget gitu ya untuk teman-teman yang gak punya latar belakang statistik maupun IT harusnya bisa sih untuk mengikuti pembelajarannya ya gitu karena di-design dari pemula. Oke satu lagi ini untuk on-week ya ada Kak Vicky Milando silahkan Kak Vicky untuk bertanya kepada Mas Berlin dan Mas Nasmi. Terima kasih atas kesempatannya perkenalkan nama saya Vicky saya ingin bertanya untuk pembuatan dashboard sendiri itu itu apakah perlu membuatnya itu semenarik mungkin atau yang penting end user kita itu ngerti aja gimana cara baca dashboard kita mungkin seperti itu Oke mungkin boleh ke Mas Nasmi dulu nih yang tersenyum manis nih mendengarkan pertanyaan silahkan Mas Nasmi yang pasti sih sebenarnya harus dimengerti dulu ya disesuai dengan permintaan ataupun requirement lah yang diberikan oleh si usernya gitu ya nah untuk estetika itu sebenarnya di setelahnya sih kalau menurut saya biasanya gini yang ada kasus juga di pas saya pernah dashboarding gitu ya mungkin nanti Mas Betrin lebih banyak lah yang pengalaman itu kalau saya memang agak jarang-jarang kalau di perusahaan ini jadi kita buat dulu nih sesuai dengan permintaannya jangan dulu dibagusin istilahnya karena kenapa biasanya pas udah jadi kadang user itu apa yang mereka pikirkan pas udah nampil itu beda lagi gitu nanti kita udah bikin ABC oke kita sesuaikan nih terus pas udah jadi oh ternyata ini kurang ternyata ini harus tambahin ini gitu nah biasanya yang lebih lama itu ya untuk memfinalisasi dari sisi apa matriks-matriksnya visualisasinya lebih pas dengan yang mana gitu dan seterusnya setelah beres bisa kan masih ada waktu baru teman-teman nanti sesuaikan kira-kira biar lebih cakep nih buat dipantau itu seperti apa gitu dan buat nanti kalau present itu lebih enaknya seperti apa tapi yang penting memang apa yang diminta atau apa yang dibutuhkan itu memang harus ada duluan gitu kalau udah bagus tapi ternyata salah agak effort sih memang untuk mengubahnya gitu mungkin dari saya sih kayak gitu ya bisa dilihat jadi fungsi dulu nomor satu estetika paling akhir ya mas mungkin mas Berlin silahkan mas tambahin mas jawaban untuk mas Fiki oke kalau dari pengalamanku sendiri ketika kita dashboarding the first important things itu adalah atau the main important things itu adalah validitas datanya gitu jadi ketika kita menampilkan sebuah angka kita harus yakin dan pasti bahwa angkanya itu benar itu yang pertama nah kemudian kayak kata Mas Nasmi estetika itu adalah nilai plus gitu jadi semakin bagus semakin enak dibaca sama kayak misalnya ketika kita melakukan iklan atau kita membuat iklan kan tujuan kita adalah supaya semakin banyak orang yang tertarik jadi semakin menarik iklannya semakin menarik dashboardnya maka orang juga akan semakin tertarik untuk melihat dashboardnya menggunakan dashboardnya gitu karena another thing yang paling penting dari sebuah dashboarding itu bukan estetikanya tapi usable-nya gitu mau secantik apapun kalau nggak bisa digunakan cantiknya seperti apapun kalau datanya nggak palit nggak akan digunakan sebaliknya kalau datanya palit angkanya benar tapi dashboardnya nggak menarik juga nggak akan ada yang mau pakai gitu karena orang-orang bingung ini cara makanya gimana gitu jadi keduanya sangat penting untuk menyeimbangkan tapi sekali lagi estetika itu adalah nilai plus at least requirement-nya adalah dashboardnya bisa dipakai gitu jadi yang paling penting validitas kalau udah palit baru teman-teman bisa percantik dashboardnya mau secantik apa gitu tapi yang paling penting harus dijaga adalah validitasnya gitu oke semoga menjawab ya mas Ciki ya gitu jadi yang pertama memang validitasnya baru estetikanya nomor dua ntar kalau reportnya udah beres ya mas Berlin ya oke Sip ini kita masih punya 4 menit mungkin aku pilih beberapa pertanyaan yang masuk ya ke kolom chat ini ada yang cukup menarik dari Kak Yeni gimana cara memahami bisnis problem perusahaan jika kita menjadi seorang data analis gitu kan bisa jadi kita punya background yang nggak setuai gitu ya sama bisnisnya nah caranya gimana tuh mas Berlin dulu mungkin ya gitu untuk kita bisa memahami problemnya oke kita balik ke kalau kata pepatah kita nggak akan paham kalau nggak kenal gitu maka cara untuk memahami adalah dengan berkenalan cara berkenalannya dengan apa dengan banyak-banyak mulik datanya kemudian dengan banyak-banyak kalau misalnya kita ngomongin e-commerce seperti yang dibilang Mas Nasmi tadi ya kita coba jadikan konsumernya gitu customernya kita coba belanja what's the problem yang biasa dihadapi oleh orang-orang yang berbelanja di e-commerce gitu apa yang teman-teman rasakan itulah yang sebenarnya juga banyak dialami oleh orang-orang lain kayak misalnya loh kok harga platformku sama platform CB itu berbeda platformku mahal banget aku nggak mau beli nah berarti kan itu adalah sebuah problem statement kalau harganya kemahalan jadinya nggak mau beli gitu jadi bagaimana cara memahaminya ya teman-teman harus berkenalan dengan datanya kemudian teman-teman juga harus memahami bisnis prosesnya teman-teman coba jadi bagian dari bisnisnya dengan cara ya menjadi customernya memakai produknya and so on and so forth jadi kalau teman-teman udah jadi penggunanya udah jadi pelanggannya udah mau mengeksplore datanya nanti teman-teman akan terbiasa dan kemudian understand dengan bisnisnya gitu oke jadi ya mau nggak mau kita harus mau mengenal ya Mas Berlin ya untuk kira-kira bisa memahami problemnya mungkin Mas Nas ini ada tambahan Gimana Mas caranya memahami bisnis problem sebagai data analis ini pertama memang teman-teman harus mengenal dulu bisnis prosesnya ya seperti apa gitu baik itu dengan membaca ataupun mungkin nanya gitu ya ke orang-orang yang memang sudah ada di sana gitu terus kalau di pas di bagian datanya juga teman-teman nanti harus mengerti nih kira-kira kolom ini itu berarti apa gitu ya terus biasanya saya juga melakukan eksperimen gitu jadi misalkan kalau di pas di e-commerce ya saya coba tuh setiap user saya kan udah tahu nih user ID saya berapa gitu ya terus nanti saya cek di datanya gitu jadi misalkan saya melakukan hal A ke B ke C oh ternyata di C ini tuh ada problem nah dari situ tuh kita coba cek lagi ke datanya itu ada di bagian mana yang bisa kelihatan problemnya dan itu bisa dicek apakah ada berapa orang yang mengalami problem tersebut dan lain-lain gitu itu juga menjadi salah satu hal yang penting gitu jadi sebagai teman-teman tim data itu selain mengerti dari data knowledge-nya itu juga harus mengerti dari sisi business knowledge-nya juga dan balik lagi tadi jangan teman-teman jangan apa harus menjaga komunikasi dan silaturahmi itu untuk apa untuk pas ada problem teman-teman masih bisa ngobrol gitu masih bisa brainstorm kira-kira bener gak sih problemnya seperti ini apakah saya juga punya pemahaman yang sama gitu ngobrol aja dan nanti bisa dikaitkan dengan datanya oh kalau problem yang kayak gini kayaknya datanya kurang support deh karena ini belum kita track misalkan atau yang ini kita susah identifikasi bisa gak pakai alternatif yang lain gitu jadi ada komunikasi dari dua sisi juga gitu jangan sampai teman-teman jadi seorang tim data itu yang mungkin lebih ke supportive artinya dari problem si tim bisnis yaudah kita kerjain aja padahal kita juga gak ngerti nah itu jangan harus dihindari lah yang seperti itu gitu kalau bisa ya teman-teman juga mengerti problemnya mengerti bisnisnya biar apa biar nanti pas teman-teman presentasi teman-teman melakukan analisis dan rekomendasinya apa itu teman-teman juga lepas gitu ya bahwa tahu nih oh memang benar halnya seperti ini gitu dan nanti bisa dikuantifikasi juga seharusnya bahwa kalau melakukan ini nanti kita bisa reduce cost sekian atau kita bisa masukin revenue sekian itu juga bisa menjadi salah satu nilai plus bagi tim data gitu sih tapi ya jangan kuncinya sih jangan malu untuk bertanya jangan malu untuk belajar terus-menerus gitu ya dan tidak hanya belajar dari data juga belajar dari bisnisnya juga seperti apa gitu oke karena peran kita emang kasih rekomendasi untuk permasalahan-permasalahan ya mas Nasmi ya gimana kita bisa kasih rekomendasi kalau gak paham nih masalahnya apa oke terima kasih mas Nasmi dan mas Berlin ya ini lanjut ada pertanyaan menarik mungkin ini lebih keranahnya rekruternya ya tapi ada gak sih mas Nasmi platform apa job platform tertentu yang mungkin teman-teman tuh bisa lebih dapet banyak lawangan terkait data gitu ya kalau kita kan kenalnya mungkin kayak job street gitu-gitu ya jaman dulu ya gitu yang tapi kalau untuk pekerjaan-pekerjaan di bidang data ini ada gak mas platform khususus yang mungkin teman-teman bisa kulik dan banyak lebih dapet peluang gitu mungkin mas Berlin dulu boleh eh mas Nasmi dulu silahkan mas Nasmi dulu deh lanjut boleh nanti disambung sebenarnya sih kita juga agak susah ya si platform eh sorry si perusahaan ini masukin kemana gitu tapi memang yang lebih banyak kalau saya lihat link-in itu termasuk yang cukup banyak ya untuk data tag gitu ya atau beberapa job portal kayak take-in Asia juga kayaknya masih cukup banyak juga tapi kalau yang kayak job street job db itu beberapa ada tapi kadang kita agak susah tuh pengelompokannya kayaknya beda juga tuh dengan link-in atau take-in Asia yang udah lebih kekinian gitu ya tapi yang namanya mungkin mencari ya teman-teman bisa mencari dari semuanya sih kadang kita juga gak bisa memprediksi dapetnya dari mana gitu ya kadang pas udah lagi nyari tau ada gitu ataupun sesimpel ngeset di Google tiba-tiba lagi ngiklan eh ternyata jodoh ya itu juga mungkin salah satu ya istiar juga ya gitu kita usaha aja untuk mencari tapi untuk tadi rekomendasi dan beberapa yang saya lihat memang masih banyak mungkin di link-in atau take-in Asia juga cukup banyak nah kalau link-in mungkin tipsnya teman-teman juga bisa connect ke HR-nya ya atau talent acquisition-nya juga terus bisa berkomunikasi juga biar nanti kalaupun dia belum ada sekarang ntar biasanya tuh kalau lagi buka teman-teman bisa dikontak juga gitu nah itu juga salah satu tips lah teman-teman bisa connect dengan orang di link-in sebenarnya kan gak rugi juga ya kalau banyak teman di link-in gitu walaupun gak kenal ya gak apa-apa sih menurut saya gitu dapet informasi juga kadang-kadang yang mana mas Nasmi ya oke mungkin mas Berlin ada spill lain mas platform biasanya kalau lowangan-lowangan data tuh lebih banyak dimana sih mas Berlin ya kalau aku sendiri sebenarnya cuma link-in doang ya karena itu lebih digital ya mas Berlin dan mas Nasmi ya gitu mungkin untuk tambahan kalau teman-teman mau dapet job dari data analis bisa set alert di link-in kan support ya jadi setiap kali jadi kalau teman-teman nge-search itu ada pilihan set job alert jadi setiap kali ada pekerjaan tentang yang teman-teman search teman-teman akan di email gitu teman-teman juga bisa follow kalau misalnya teman-teman tertarik kayak oh saya mau kerja di telkom gitu bisa follow page-nya jadi setiap posting job mereka teman-teman akan dapet gitu oke dan jangan lupa juga untuk link-in sekarang tuh udah jadi sosial media profesional sih mas Berlin dan mas Nasmi ya gitu dicakepin profilnya konek-konek ke HR bersama data analis gitu jadi nanti informasi lawan kerjanya juga berdatangan ya mas Nasmi dan mas Berlin ya oke siap ada satu lagi deh pertanyaan terakhir ini menarik ya kalau misalkan gak punya pengalaman gimana caranya bikin portfolio untuk data analis mungkin ke mas Berlin dulu kayak ini pertanyaan dari mas Paris gimana mas Berlin untuk yang gak ada pengalaman terus gimana caranya membuat atau mengumpulkan portfolio iya cara pertamanya kalau teman-teman kan kalau misalnya kita gak punya pengalaman maka kita bisa meng-convince user kita dengan portfolio tapi kalau teman-teman juga bingung bagaimana cara membuat portfolio-nya ya salah satu solusi yang paling gampangnya ya ikut bootcamp seperti digital sekolah kemudian yang kedua teman-teman kalau bingung bisa buka Youtube bisa cari tutorial di Youtube kalau memang teman-teman suka belajar sendiri tapi kalau teman-teman mau di BMI secara profesional ya bootcamp bisa menjadi pilihan gitu kemudian kalau pertanyaannya adalah bagaimana menemukan data untuk portfolio-nya tadi udah di-mention sama mas Nasmi ada kegel gitu kan kemudian ada data set Indonesia juga ada gitu gitu sih oke nah mungkin mas Nasmi mau nambahin dari mas Berlin tips untuk membuat portfolio kalau belum punya pengalaman kerja pertama mungkin tadi udah disebut ya kita bisa cari dengan beberapa alternatif gitu ya terus kalau misalkan ini saya nambahin kalau misalkan teman-teman temu nih di kegel gitu kan biasanya suka ada juga orang yang sudah membuat analisisnya gitu ya atau orang yang sudah membuat Python-nya dan lain-lain dimulai dengan teman-teman mengulangi dari apa yang sudah orang lain lakukan gitu ya kalau teman-teman bisa berhasil berhasil tuh maksudnya bukan ngeran aja gitu tapi teman-teman mengerti gitu langkah-langkahnya seperti apa teman-teman berhasil teman-teman mengerti nah dari situ baru teman-teman bisa men-explore lagi kira-kira kalau ini diubah jadi apa ini diubah kira-kira kemana nanti outputnya dan hal yang kayak gitu ya teman-teman bisa dalam tanda kutip claim sebagai portfolio artinya teman-teman bisa mengubah dari yang datanya seperti ini pas saya ubah di satu langkah atau di satu sisi nah nanti outputnya akan berubah jadi seperti apa dan nanti rekomendasinya akan seperti apa gitu yang penting sebenarnya portfolio itu bagaimana teman-teman bisa menceritakan sih ada juga kasus banyak yang memang menuliskan gitu saya bisa ini bisa ini tapi pas dilihat oh pythonnya ada tapi pas ditanya penjelasan itu gak ngerti gitu karena mungkin ya banyaknya kau pas atau mungkin ngikutin aja tapi gak ngerti nah yang lebih penting sebenarnya bagaimana apa yang teman-teman lakukan itu bisa teman-teman jelaskan gitu oh iya saya melakukan ini kenapa kenapa memilih ini karena alternatifnya adalah ini ini dan nanti pas ada outputnya teman-teman juga bisa jelasin ini tuh bisa berguna untuk apa itu akan lebih dihargai menurut saya dan lebih menjadi nilai plus dibandingkan teman-teman banyak nih bikin portfolio tapi gak ada yang ngerti atau mungkin ya sedikit aja tuh porsi ngertinya gitu sih oke kalau aku nambahin sebenarnya portfolio itu adalah output atau hasil-hasil dari praktik sih mas Nasmi dan mas Berlin ya jadi kalau gak praktik ya gak mungkin punya portfolio nah kabar baiknya gitu ya nah di data fast track data analitis di digital sekolah ini teman-teman gak cuman belajar tools gak cuman belajar hard skillnya secara webinar aja dengerin tutor ya tapi juga banyak sesi praktiknya nah dari sesi-sesi praktik itu nanti teman-teman akan menghasilkan portfolio yang tentunya bisa teman-teman gunakan untuk apply pekerjaan gitu jadi jangan khawatir kalau masih gak ada bayangan gimana sih belajar dari nol terus cara menghasilkan portfolio nah seperti tips dari mas Berlin tadi salah satunya bisa join di fast track data analitis digital sekolah nah ini formatnya biasa juga jadi sangat-sangat menarik ya teman-teman yang mungkin ada kendala biaya boleh banget nih ikutan seleksinya ya nanti akan di-share kembali nih form untuk mengikuti seleksi fast track data analitis dari digital sekolah nah ini pas banget nih mas Berlin dan mas Nasmi waktunya sudah habis maaf teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab ya nanti mungkin boleh di searching-searching di link in ya mas Nasmi sama mas Berlin di pepet aja diajakin connect dan biasanya profesional seperti mas Berlin dan mas Nasmi ini mau kok ya menjawab pertanyaan para nyubi-nyubi ya yang mau terkoneksi di link in gitu jadi jangan takut jangan malu nih mumpung udah kenalan di sesi ini nanti bisa terkoneksi sama mas Nasmi dan mas Berlin di link in oke teman-teman kita sudah masuk ke penghujung acara nah mungkin kita untuk milestone kita foto dulu kali ya mas Nasmi dan mas Berlin siapa tahu nanti yang tadinya ikut sekolah talk ini terus ikutan fast track data analyticsnya terus nanti jadi data analis profesional beneran nih nah kita punya kenangan-kenangan nih kalau kita startnya tuh dari Sabtu 27 Januari ini dari yang cuman ikutan sekolah talknya terus ikutan jadi data analis kayak mas Berlin dan mas Nasmi who knows ya mas Berlin dan mas Nasmi ya gitu jadi yuk kita foto dulu teman-teman mungkin 1-2 menit aja kita on cam nanti akan dibantu sama tim digital sekolah untuk screenshot ya ini aku gak usah dipin kali ya biar teman-teman bisa kelihatan ya oke oke teman-teman yuk yang belum on cam kita on cam dulu sebentar biar ada kenang-kenangan nih ya kalau hari ini teman-teman mulai langkah pertama ya bersama kurang lebih 100 orang ya yang join sampai akhir nih semoga nanti ya beberapa bulan lagi teman-teman udah punya skillnya dan siap nih berkarir jadi data analis profesional seperti mas Nasmi dan mas Berlin oke kita bantu ya ini ada 4 slide ya siapa nih yang bantu screenshot boleh di aba-aba ya teman-teman digital sekolah screenshotnya oke kita mulai ya oke oke aku kita hitung 1 2 3 aku gak tau teman-teman masuk screen yang mana jadi kita 4 kali ya 1 2 3 oke 2 kali lagi kita masuk ke slide 3 1 2 3 gak oke 1 kali lagi 1 2 3 oke siap terima kasih teman-teman makasih juga mas Berlin dan mas Nasmi ya yang udah kasih insight bener-bener pro tips banget ya untuk teman-teman yang mungkin baru mau mulai memulai langkahnya aku remind lagi jangan lupa untuk ikut seleksinya ya di Pesek Data Analytics di Digital Sekolah teman-teman bisa cek formulirnya di kolom chat ya gitu dan teman-teman untuk yang pengen dapat sertifikat jangan lupa untuk ngisi form ya form absensi yang udah di-share juga sama teman-teman digital sekolah di chatnya kalau gak ngisi form feedback nanti teman-teman gak bisa mendapatkan formulir jadi jangan lupa untuk isi feedback formnya ya untuk claim e-sertifikatnya linknya sudah dibagikan sama Kak Eka ya bisa dicek di kolom chat oke kalau gitu teman-teman akhir kata terima kasih untuk waktunya dan dedikasinya nih ya teman-teman meluangkan waktu tenaga pikirannya selama 2 jam aku berharap apa yang teman-teman dapatkan hari ini bermanfaat dan jadi penambah semangat nih ya untuk terus belajar menyiapkan diri dan jadi data analis profesional seperti Mas Berlin dan Mas Nasmi gitu ya aku doakan juga langkahnya semoga ke depannya lancar ya untuk meraih karir masing-masing oke kalau gitu aku ucapkan mohon maaf juga ya kalau ada kekurangan dari digital sekolah ada salah-salah kata yang tidak disengaja semoga teman-teman mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari acara ini sampai ketemu lagi di acara digital sekolah selanjutnya makasih untuk Mas Berlin dan Mas Nasmi sekali lagi selamat menunjukkan aktivitas terima kasih teman-teman semua terima kasih selalu happy weekend bye-bye bye-bye selamat menikmati 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 Bila sebuah dosok gigi ebaluasi, hidup sejenak menemui esok pagi Walau mendingu bersamamu kali ini, ku masih ingin melihatmu esok hari Bila sebuah dosok gigi ebaluasi, hidup sejenak menemui esok pagi Walau mendingu bersamamu kali ini, ku masih ingin melihatmu esok hari Bila sebuah dosok gigi ebaluasi, hidup sejenak menemui esok pagi Walau mendingu bersamamu kali ini, ku masih ingin melihatmu esok hari Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!